Bagi setiap kultifator, nilai pil dengan pola pil sangatlah jelas. Hal ini berlaku apakah itu ramuan tingkat pertama dengan pola ramuan, atau ramuan tingkat ketiga atau kelima. Meskipun, menurut pendapat seorang praktisi, jika seseorang meminum obat mujarab dengan pola obat mujarab, jika kualitasnya lebih rendah, mungkin tidak sebaik obat mujarab dengan kualitas yang relatif lebih tinggi tanpa pola obat mujarab, namun efeknya sangat bagus. Namun, apakah obat mujarab dengan pola obat mujarab hanya untuk dikonsumsi? Terlepas dari apakah praktisi ini adalah seorang alkemis atau bukan, begitu dia memiliki ramuan dengan pola ramuan, begitu dia pergi mencari seorang alkemis untuk membantu menyempurnakan ramuan tertentu, selama dia bersedia mengeluarkannya. Sebagai hadiah untuk menggunakan ramuan ini dengan pola ramuan, alkemis manapun akan berusaha semaksimal mungkin untuk memenuhi persyaratannya. Memang benar ramuan dengan pola ramuan memiliki arti yang lebih tidak biasa bagi seorang alkemis. Belum lagi para alkemis yang hadir, ekspresi Kaidai dan wanita berbaju hijau yang tiba-tiba melihat ke mimbar dengan mata terbelalak di level Grandmaster sudah cukup untuk menunjukkan bahwa ramuan dengan pola alkimia, itu akan muncul di pelelangan kota Tianlong, dan sensasi yang ditimbulkan akan sangat besar. Tentu saja, tepat ketika Kaidai dan wanita berbaju hijau tiba-tiba melihat ke arah mimbar, menunjukkan sedikit kegembiraan, Fang Tianan diam-diam menatap kedua wanita itu, dengan sedikit kegembiraan di dalam hatinya aku benar-benar di sini untuk mencari obat mujarab. Ramuan yang dipikirkan Fang Tianan secara alami bukanlah ramuan biasa. Misalnya, ketika Fang Tianan berada di toko obat mujarab liji, dia menjual pil penambah ki dengan pola setengah alkimia, dan pil pembersih sum-sum tingkat ketiga dengan pola alkimia yang muncul di pelelangan sekarang. Jika kita benar-benar ingin mempelajarinya dengan cermat, mungkin ramuan khusus yang dimurnikan oleh Kaidai juga termasuk di dalamnya, bukan? Senyuman yang tak bisa dijelaskan muncul di sudut mulut Fang Tianan. Sepertinya kita perlu lebih memperhatikan toko obat mujarab liji, gumam Fang Tianan. Jika tidak, akan sangat kebetulan jika Kaidai dan wanita berbaju hijau muncul di toko ramuan liji pada saat yang bersamaan. Selain itu, kekuatan kedua wanita tersebut memang menggugah rasa penasaran Fang Tianan yang besar. Pada saat ini, kedua orang ini sedang menawar pil pembersih sum-sum tingkat ketiga dengan pola pil lengkap di lelang kota Tianlong. Bahkan jika Fang Tianan tidak terlalu banyak berpikir, dia akan tetap memperhatikan kinerja kedua wanita ini. Dan saat pikiran Fang Tianan menyebar, suasana di seluruh lokasi lelang turun ke intensitas yang belum pernah terjadi sebelumnya. Banyak pembudidaya yang mengetahui sebelumnya bahwa ramuan dengan pola ramuan akan muncul di pelelangan sekarang memiliki ekspresi yang sedikit lebih tenang di wajah mereka. Bagaimanapun, para praktisi ini juga telah melakukan beberapa persiapan yang matang. Bahkan menurut kabar awal, pil dengan pola pil yang mungkin muncul dalam lelang ini hanyalah pil pemadatan kitingkat pertama, dan hanya ada satu. Namun, kini telah muncul dua pil sekaligus pil pembersih sum-sum, dan semuanya memiliki pola pil. Dua di antaranya diperlukan untuk menawar bersama. Ini agak diluar dugaan orang-orang ini, tetapi tidak ada banyak kepanikan. Setidaknya dua pil dengan pola pil lebih berharga dari sekedar satu pil, bukan? Namun, suasana hati gila dari para penggarap dan alkemis yang belum pernah mendengar berita seperti itu sebelumnya terlihat jelas di wajah mereka. Fang Tianan merasakan suara penawaran terngiang-ngiang di telinganya. Tanpa sadar, Fang Tianan menoleh dan melirik ke arah Kaidai dan wanita berbaju hijau. Kedua wanita itu, kecuali Kaidai, meneriakan harga di awal, dan kemudian tampak menjadi penonton, dengan tenang menyaksikan kegilaan kerumunan di sekitarnya, tetapi tetap acuh tak acuh. Fang Tianan mengatupkan bibirnya dan berpikir, semakin tenang kedua wanita itu, semakin bersemangat mereka untuk pil pembersih sum-sum di podium, bukan? Namun, Fang Tianan bertanya-tanya, mengapa perasaan ini begitu familiar? Fang Tianan tidak tahu bahwa setelah mengamati ekspresi Kaidai dan wanita berbaju hijau saat ini, penilaian yang dia buat di dalam hatinya hampir sama dengan penilaian yang dibuat Kaidai dan Fang Tianan ketika Fang Tianan menawar binatang itu, batu jiwa, sama. Bahkan jika dia mengetahuinya, Fang Tianan tidak akan peduli. Ketika harga penawaran untuk dua pil pembersih sum-sum dengan pola pil dinaikkan ke tingkat tertentu, emosi banyak praktisi yang hadir akhirnya meredah. Hal seperti itu sebenarnya bukanlah sesuatu yang dapat dimiliki oleh para kultifator biasa. Gu Yang, yang berdiri di samping Fang Tianan, tiba-tiba menghela nafas secara diam-diam. Sebelumnya, saya selalu berpikir bahwa menjadi istana bintang setelah menjadi murid. Begitu Anda menemukan sesuatu kamu suka, kamu akan mempunyai kesempatan untuk mendapatkannya. Sekarang sepertinya budidaya kita di masa depan masih membutuhkan usaha yang terus-menerus. Pada akhirnya, Gu Yang menambahkan, baik dalam hal kekuatan atau akumulasi kekayaan. Hahaha, Zhao Heng berkata dengan senyum di wajahnya, kamu tidak mengetahuinya sampai sekarang. Aku sudah mengetahuinya sejak awal. Namun, aku juga tahu bahwa kita tidak memiliki nasib seperti itu, jadi, jika dipikir-pikir, Anda mungkin akan kecewa. Itu benar, Mu Chang Tian mengerucutkan bibirnya dan bergumam, selama kita memikirkannya, sebenarnya, kita belum tentu berpikir untuk meminum dua pil pembersih sum-sum tingkat ketiga ini. Lagi pula, bahkan jika kami memiliki benda ini, kami tidak akan dapat menggunakannya untuk saat ini. Siapa bilang kita tidak bisa menggunakannya? Gu Yan Ran berkata dengan marah, apakah kamu lupa bahwa ada seorang alkemis di antara kelompok kita? Tianan, apakah kamu siap menawar lagi? Gu Yang berkata dengan ekspresi aneh, bisakah kamu juga menyempurnakan pil pembersih sum-sum tingkat ketiga ini, Tianan? Jika ada pil pembersih sum-sum tingkat ketiga lainnya dengan pola pil lengkap, jika Anda menggunakan pil pembersih sum-sum sebagai referensi, Anda mungkin memiliki kesempatan untuk menyempurnakan pil dengan pola pil. Jika Tianan bersedia menawar, apakah Anda siap membayar chipnya? Kata Murong Sue dengan tenang dari samping. Uh, Gu Yang langsung terdiam. Dapat dikatakan bahwa ketika Fang Tianan menawar bis Sol Stone sebelumnya, dia memasukkan hampir semua dananya. Ini adalah hasil diskusi Fang Tianan dengan penanggung jawab Star Palace di sini. Saat ini, jika pil pembersih sum-sum tingkat ketiga dengan pola pil hanyalah barang biasa dan tidak bernilai tinggi, Gu Yang masih mampu membayar dananya. Namun sekali lagi, jika item penawaran yang dinantikan Fang Tianan hanyalah sebuah gadget biasa, apakah akan menarik perhatian semua orang? Gu Yang hanya bisa melihat Fang Tianan dengan ekspresi tak berdaya. Pada saat yang sama, merasakan di dalam hatinya, Gu Yang semakin menantikan kekuatannya sendiri dan bahkan akumulasi kekayaan. Oke, kamu tidak perlu kecewa di sini, atau menyombongkan diri karena kemalangan. Fang Tianan pertama-tama melihat ke arah Gu Yang dan Zhao Heng, lalu melirik ke arah Murong Sue dan Gu Yan Ran, dan berkata dengan sangat santai, bahkan jika aku punya, dua pil pembersih sum-sum tingkat ketiga dengan pola alkimia ini, saya mungkin tidak dapat memahami metode penyempurnaan pola alkimia memicu persaingan gila seperti itu. Sepertinya otakmu cukup normal. Murong Sue mengerucutkan bibirnya dan berkata, kami di sini untuk berlatih. Lelang ini tidak lebih dari untuk membuat mereka mahir, kehilangan akal sekali. Implikasinya adalah bahwa Murong Sue penuh dengan keraguan tentang tawaran tiba-tiba Tian Nan Hui untuk batu jiwa binatang. Fang Tianan hanya bisa tersenyum sinis. Sebelum mendapatkan batu jiwa binatang untuk penelitian dan eksplorasi, Fang Tianan tidak tahu apakah biji khusus ini benar-benar dapat merangsang seorang kultifator seperti dua energi monster yang dia serap di gua warisan. Namun, dalam hati Fang Tianan, selalu ada perasaan bahwa dia perlu menawar biji khusus ini. Justru karena dorongan samar di dalam hatinya, Fang Tianan segera mengajukan penawaran. Selain itu, mungkin alasan mengapa Murong Sue dan yang lainnya tidak optimis dengan pengambilan biji ini oleh Fang Tianan adalah karena harga yang dibayar Fang Tianan untuk itu terlalu tinggi. Lagi pula, ketika Fang Tianan dan timnya berdiskusi, mereka masih sangat optimis tentang biji khusus ini. Optimis tentangnya adalah satu hal, tetapi benar-benar menawarnya dan berapa biayanya adalah hal lain. Dan Fang Tianan hanya perlu membayar harga dua pil pembersih sum-sum tingkat ketiga dengan pola pil untuk mendapatkan kembali biji khusus. Di antara kartu batas Fang Tianan, ada banyak ramuan dengan pola ramuan. Jika Fang Tianan bersedia, dia dapat menyempurnakan lebih banyak ramuan tingkat rendah dengan pola ramuan sesegera mungkin. Selama ada cukup ramuan, Fang Tianan tidak akan kekurangan ramuan tingkat rendah. Ini adalah bantuan terbesar dari manual alkimia untuk Fang Tianan. Dilihat dari antusiasme banyak praktisi saat ini terhadap pil pembersih sum-sum tingkat ketiga dengan pola pil, Fang Tianan berpikir bahwa setelah dua pil pembersih sum-sum tersebut terjual, nilai tawar yang akan diperoleh Fang Tianan akan lebih tinggi untuk biji spesial itu. Sekarang Fang Tianan sudah siap untuk bergerak. Bisakah saya menawar beberapa kali lagi di lelang? Fang Tianan, yang selama ini memperhatikan kadi dan wanita berbaju hijau, merasa cemas dengan harga ramuan pembersih sum-sum tingkat ketiga dengan pola ramuan di mimbar saat di awal, ketika harga dinaikkan, ketika mereka menunjukkan keunggulannya, mereka akhirnya mulai menawar. Fang Tianan merasakan suasana hatinya sangat santai. Pada saat yang sama, di dunia para kultifator ini, para kultifator dari beberapa keluarga besar melakukan intervensi pada waktu yang tepat dan mengajukan penawaran secara tiba-tiba. Seolah-olah ada pemahaman diam-diam, pembeli satu tangan yang asli semuanya telah berhenti saat ini. Fokus semua orang langsung terfokus pada beberapa keluarga besar. Ini juga normal. Untuk item lelang seperti obat mujarab dengan pola obat mujarab, di saat-saat terakhir, hanya keluarga besar dengan fondasi yang kuat yang masih akan memperjuangkannya. Dan dalam waktu singkat ini, harga penawaran kali ini tiba-tiba mencapai kemiringan baru seperti naik roller coaster. Jika saya adalah pemilik kedua pil ini, saya tidak perlu mengkhawatirkannya selama sisa hidup saya. Zhao Heng, yang berdiri di samping Fang Tianan, berkata dengan penuh emosi. Inilah keuntungan menjadi seorang alkemis. Gu yang berkata sambil tersenyum, siapa yang membuat bakat kita tidak cocok untuk memurnikan ramuan. Bahkan jika kamu memiliki bakat untuk memurnikan ramuan, lalu bagaimana? Mu Chang Tian menjawab, sebenarnya, di antara kita, tidak sedikit orang yang memiliki kesempatan untuk memurnikan ramuan, bukan? Saat dia mengatakan itu, Mu Chang Tian pertama-tama melihat ke arah Gu Yan Ran dan Murong Sue, dan kemudian ke Fang Tianan, tetapi jika Anda dapat memurnikan ramuan, orang yang memiliki harapan untuk melanjutkan adalah Tianan. Dan daratan meskipun memang ada sangat banyak sedikit alkemis di dunia dibandingkan dengan para kultifator, secara umum, setiap kultifator dapat menemukan lusinan atau bahkan ratusan dari mereka. Aduh, pada saat ini, Murong Sue tiba-tiba menghela nafas dan berkata tanpa daya kepada Zhao Heng dan yang lainnya. Kalian, aku tidak tahu apakah berpartisipasi dalam lelang kali ini akan menjadi hal yang baik atau buruk bagimu. Bagaimana menurutmu? Gu Yan Ran bertanya setuju dari samping. Kondisi pikiran terlalu tidak stabil. Murong Sue menjelaskan, jika, sebagai seorang kultifator, terutama sebagai murid istana bintang, jika kondisi pikiran tidak stabil, jika Anda ingin berhasil menerobos dan menjadi seorang master, itu terlalu sulit. Dan segera setelah Murong Sue selesai berbicara, ekspresi malu muncul di wajah Zhao Heng dan yang lainnya dalam sekejap. Bahkan Fang Tianan harus melihat ke arah Murong Sue saat ini. Murong Sue bisa mengandalkan bakatnya sendiri. Dengan kerja keras dan kerja keras, bukanlah suatu kebetulan jika kita berhasil mencapai apa yang telah kita capai hari ini. Meskipun proses pertumbuhan Murong Sue jauh lebih lancar dibandingkan dengan Fang Tianan, dalam hal kondisi pikirannya. Dalam hal keteguhannya dalam berkultifasi, Fang Tianan saat ini merasa bahwa dia tidak sebaik Murong Sue. Hei, Gu yang tiba-tiba berbisik, Tianan, kedua wanita yang kamu perhatikan sebelumnya masih berpartisipasi dalam penawaran saat ini. Apa yang aneh tentang ini? Fang Tianan bertanya. Tidakkah menurutmu akan sulit bagi kedua wanita ini untuk membayar harga sebesar itu bahkan jika mereka berhasil dalam penawarannya? Pertama-tama, kemunculan kedua wanita ini di sini pasti terkait dengan tokopil liji di kota Tianlong. Fang Tianan menjelaskan, dan berdasarkan kekuatan tokopil liji, jika Anda mau untuk berhasil bersaing memperebutkan obat mujarab dengan pola obat mujarab, tidak peduli apakah itu dibenarkan secara finansial, bahkan alasannya sangat memadai, bukan? Tapi, saya selalu merasa ekspresi wajah kedua wanita ini terlalu tenang ketika mereka mulai menawar. Gu yang mengerutkan kening dan berkata sambil berpikir, ini sama sekali tidak seperti kompetisi lainnya. Ini seperti, seolah-olah harga yang diteriakan dari mulut mereka tidak perlu mereka bayar sama sekali. Murong Sue menambahkan, bahkan anggota dari beberapa keluarga besar di dunia kultifator ini, setelah setiap tawaran, mereka berdua memiliki perasaan mencoba yang terbaik, tapi kedua wanita ini bertindak terlalu tenang. Murong Sue juga mengerutkan kening dan merenung sejenak sebelum melanjutkan, tapi aku bisa merasakan kegembiraan di hati kedua orang ini. Sungguh aneh. Saat dia mengatakan itu, Murong Sue memandang Fang Tianan seolah sedang bertanya. Fang Tianan tidak bisa menahan senyum pahit, merentangkan tangannya, dan berkata, mereka berdua bertingkah aneh. Menurutmu apa yang aku lakukan? Apakah kamu tidak memperhatikannya sejak awal? Kata Murong Sue dengan marah. Oke, izinkan saya bertanya dengan serius, Anda benar-benar tidak merasakannya. Apalagi yang istimewa, Fang Tianan bertanya pada Murong Sue. Menurut Fang Tianan, jika ada orang di kelompoknya yang bisa melihat kekuatan Kaidai dan wanita berbaju hijau, itu adalah Murong Sue. Apalagi yang istimewa, Murong Sue menatap Fang Tianan dengan heran dan berkata, terlepas dari ekspresi wajah mereka, yang tidak sesuai dengan suasana hati mereka, itu adalah tindakan kecil mereka. Murong Sue merenung dan menjelaskan, sepertinya selama proses penawaran, mereka akan melihat semua orang yang masih bersaing dengan mereka saat ini. Bukankah ini spesial? Gu yang sepertinya telah memperhatikan detailnya dan bertanya dengan ragu, mungkinkah saat kamu menawar barang yang kamu inginkan, selalu ada orang yang mencoba bersaing denganmu, kenapa kalian tidak saling melihatnya? Itu benar. Zhao Heng juga menjawab dan berkata, jika seseorang bersaing dengan saya, saya juga akan memelototinya dengan tajam. Mereka berdua, Kaidi, hanya saling melirik sesekali. Menurut saya, itu sudah sangat sopan. Oke, anggap saja aku tidak mengatakan apa-apa, pikir Fang Tianan, karena bahkan Murong Sue tidak menyadari kekuatan Kaidai dan dua lainnya, dia tidak perlu mengatakannya saat ini. Selama Fang Tianan lebih memperhatikan Kaidai dan dua lainnya, itu saja. Yang paling penting adalah, menghadapi seorang kultifator di tingkat master, bahkan jika Murong Sue dan yang lainnya mengetahui detail pihak lain, apa yang dapat mereka lakukan. Itu hanya menambah kekhawatiran. Sebaliknya, apa yang dikatakan Murong Sue, Kaidai dan keduanya akan menuliskan setiap kultifator yang berpartisipasi dalam pelelangan saat menawar, membuat Fang Tianan tiba-tiba memiliki ide yang berani muncul di hatinya. Mungkinkah kedua orang ini berencana menggunakan kekerasan untuk menimbulkan kekacauan setelah penawaran gagal. Untungnya, kekhawatiran Fang Tianan tidak menjadi kenyataan. Dua pil pembersih sum-sum tingkat ketiga dengan pola pil dimimbar akhirnya diminum oleh Kaidai dan kedua gadis itu. Melihat ekspresi tenang Kaidai dan wanita berbaju hijau, Fang Tianan merasakan kegembiraan yang tak bisa dijelaskan di dalam hatinya. Fang Tianan tidak hanya menawar batu jiwa binatang, dia sekarang memiliki cukup chip untuk membayarnya. Bahkan dalam lelang ini, pil pengumpul ki tingkat pertama dengan pola pil tidak tersedia. Lagipula, jika pil pembersih sum-sum tingkat ketiga Fang Tianan dengan pola alkimia diminum terlebih dahulu, maka alkemis dengan pil pengumpul ki tingkat pertama tidak akan sebodoh itu untuk tetap memperlakukan ramuannya sendiri sebagai lot terakhir dari ini lelang siap untuk ditawar. Dengan cara ini, Kaidai dan dua orang lainnya memperoleh ramuan dengan pola ramuan yang muncul di seluruh lelang, dan mereka masih mendapatkan dua ramuan sekaligus mereka pasti akan dilelang. Setelah selesai, yuk kita telusuri identitas dan keberadaan kedua wanita tersebut. Dengan cara ini, Fang Tianan memiliki kesempatan untuk memancing di perairan yang bermasalah dan juga mengikuti kedua wanita tersebut. Jika tidak, dengan kekuatan Kaidai dan wanita berbaju hijau di tingkat master, akan sangat mudah untuk mengetahui siapa yang diikuti Fang Tianan sendirian. Fang Tianan tidak akan terlalu berani untuk mengikuti dua kultifator tingkat master sepenuhnya. Kecuali Fang Tianan ingin melihat kekuatan sebenarnya dari seorang praktisi tingkat master lebih awal. Meskipun Fang Tianan tidak takut dengan serangan seorang kultifator tingkat master saat ini, lawannya adalah dua master. Terlebih lagi, begitu Fang Tianan ditemukan oleh Kaidai dan dua lainnya, Fang Tianan akan bersiap jika dia ingin mendeteksinya mereka berdua lagi. Identitas aslinya sangat sulit. Fang Tianan tidak mau menempatkan dirinya dalam bahaya secara langsung. Memikirkan hal ini, Fang Tianan tiba-tiba berkata kepada Gu yang ngomong-ngomong, kalian, silakan kembali ke benteng Star Palace di sini dulu. Saya mungkin sedikit terlambat. Apa yang ingin kamu lakukan? Gu yang memandang Fang Tianan dengan tidak percaya dan bertanya, mungkinkah kamu juga tidak menyerah pada dua pil ini? Siapa yang menyuruh Fang Tianan mengatakan ini ketika penawaran untuk dua pil pembersih sum-sum tingkat ketiga dengan pola pil baru saja berakhir? Benar? Zao Heng juga berkata dengan rasa ingin tahu, jika kamu benar-benar berencana melakukan sesuatu yang istimewa setelah pelelangan, ajaklah beberapa dari kami bersamamu. Apakah aku membosankan? Fang Tianan memukul sudut mulutnya dan berkata tanpa daya, jika aku benar-benar ingin meraihnya, aku tidak akan langsung menemui penanggung jawab Istana Bintang dan memintanya untuk mencoba yang terbaik untuk menghentikan kedua pil ini. Bawa obatnya ke podium. Uh, Zao Heng tiba-tiba mengacungkan jempol pada Fang Tianan dan berkata, kamu kejam. Namun, karena lelucon Zao Heng, Gu Yang dan yang lainnya tidak menerima saran Fang Tianan dan melakukan penyelidikan menyeluruh, sehingga menyelamatkan Fang Tianan dari banyak masalah. Tentu saja, Fang Tianan tidak akan memberi tahu Gu Yang dan yang lainnya bahwa tujuan sebenarnya adalah melacak identitas kedua gadis Kaidai. Sebagai praktisi tingkat Grandmaster, Kaidai dan kedua gadis itu penuh dengan tekanan tak terlihat terhadap Fang Tianan, apalagi Gu Yang dan lainnya. Fang Tianan tidak akan membawa teman-temannya ke dalam lubang api. Selain itu, Fang Tianan juga memperhatikan dengan cermat fakta bahwa anggota beberapa keluarga besar yang hadir di pelelangan sepertinya samar-samar bisa merasakan suasana depresi di seluruh tempat. Fang Tianan hampir tidak dapat menjamin bahwa setelah pelelangan, seluruh kota Tianlong tidak akan mengalami kekacauan karena pertempuran antar praktisi. Untungnya, tidak ada lot yang menarik perhatian pada lelang berikutnya, setidaknya menurut pandangan Fang Tianan. Meskipun demikian, setiap barang lelang pada akhirnya berhasil diperdagangkan, bahkan dua senjata misterius yang disediakan oleh Fang Tianan. Dua senjata misterius yang diberikan oleh Fang Tianan tidak menimbulkan kecurigaan Gu Yang dan lainnya saat muncul di mimbar. Siapa yang menyuruh Fang Tianan merampok senjata misterius ini dari pembudidaya lain, atau membuat kekayaan orang mati? Secara khusus, Fang Tianan ingat bahwa dua senjata misterius yang muncul di mimbar untuk dilelang diambil dari dunia kecil Pulau Binghuo. Wajar jika Gu Yang dan yang lainnya tidak mengenal satu sama lain. Akhirnya, setelah lelang dua artefak misterius yang disediakan oleh Fang Tianan berakhir, muncul hal lain di podium yang menyebabkan beberapa keluarga besar di dunia kultifator ini saling bersaing satu sama lain. Produk spesial rawa Yunfang peta yang ditinggalkan oleh keluarga panjang 300 tahun lalu. Fang Tianan tanpa sadar bertanya pada Gu Yang. Rawa Yunfang berbeda dengan tempat kami akan berlatih kali ini. Meski letaknya tepat di sebelahnya, pejabat senior istana bintang memberi kami saran untuk pergi langsung ke Yun Lojian, jelas Gu Yang peta, tidak peduli seberapa detail deskripsinya, tidak memiliki hubungan langsung dengan kita. Tapi, melihat adegan persaingan antara keluarga-keluarga ini, tampaknya informasi yang terkandung dalam peta ini tidak sederhana. Zhao Heng menghela nafas dengan emosi. Tidak peduli betapa sederhananya itu, tidak ada gunanya begitu itu ada di tangan kita, kata Mu Chang Tian tanpa daya. Belum tentu demikian, kata Zhao Heng sambil tersenyum. Bagaimana jika peta ini hanyalah peta harta karun atau semacamnya? Tahukah Anda, di pelelangan ini, barang-barang milik keluarga panjang pernah muncul sebelumnya, dan sekarang muncul lagi. Sulit untuk mengatakannya, tapi ada sesuatu yang istimewa di dalamnya. Itu rahasia. Itu benar. Gu Yang merenung dan berkata, jika tebakanku benar, alasan mengapa keluarga panjang menurun begitu cepat 300 tahun yang lalu pasti ada hubungannya dengan Rawa Yun Fang. Bagaimana? Mu Chang Tian bertanya dengan rasa ingin tahu. Pikirkan saja, keluarga kultifator tiba-tiba menurun. Meskipun hal seperti itu biasa terjadi, keluarga panjang 300 tahun yang lalu adalah keluarga paling kuat di dunia kultifator, tentu saja akan ada kebingungan. Gu Yang menganalisis dan berkata, tidak peduli di dunia kultifator mana Anda berada, kecuali Anda menghadapi kekuatan eksternal, jika tidak, keluarga teratas di dunia kultifator bukanlah yang terbaik. Mungkin akan hilang seketika. Ketika Fang Tianan mendengar ini, dia tanpa sadar melirik ke arah Kaidai dan wanita berbaju hijau. Jika Kaidai dan wanita berbaju hijau bukanlah penduduk asli dunia kultifator ini, maka jika kedua orang ini ingin memusnahkan sebuah keluarga besar dalam sekejap, akan mudah bagi keluarga tersebut untuk menurun dengan cepat. Tetapi jika Kaidai dan wanita berbaju hijau adalah penduduk asli dunia kultifator ini, bukankah itu berarti masih ada rahasia besar yang tersembunyi dalam kemunduran keluarga panjang 300 tahun yang lalu? Fang Tianan tidak memiliki harapan dari lubuk hatinya yang terdalam akan rahasia semacam itu. Bagaimanapun, tujuan Fang Tianan datang ke sini hanyalah untuk mendapatkan pengalaman. Namun jika masalah tersebut ada hubungannya dengan Kaidai dan wanita berbaju hijau, menurut Fang Tianan sebaiknya menambahkan beberapa hal menarik selama proses pelatihan. Setidaknya, dua kultifator tingkat Grandmaster, yang masih sangat muda, tiba-tiba muncul di dunia kultifator dalam yurisdiksi Star Palace. Selain itu, pedang milik kepala keluarga panjang telah muncul di pelelangan sebelumnya. Sekarang, ini tentang petar awa Yun Fang yang digambar oleh keluarga panjang. Sulit untuk mengatakan bahwa tidak ada hubungan antara keduanya. Yang tidak memperhatikan perubahan ekspresi wajah Fang Tianan, tetapi terus menganalisis dan berkata, dan apa hubungan terbesarnya. Kedua hal ini mungkin berasal dari orang yang sama, atau di tangan kekuatan yang sama. Saya memikirkannya, setelah menghubungi juru lelang untuk memperkenalkan pedang kepala keluarga panjang, mungkin kedua barang ini dibawa keluar dari awa Yun Fang. Ah, Zhao Heng terkejut, bukankah itu berarti peta awa Yun Fang ini benar-benar terkait dengan rahasia jatuhnya keluarga panjang? Tidak peduli rahasia macam apa itu, jika seseorang benar-benar menemukannya, kita masih bisa mengetahuinya ketika kita kembali dari pelatihan. Murong Sue memikirkannya dan berkata, bagaimana jika kita mengumpulkan beberapa keluarga besar di kultifator ini dunia, jika kita tidak dapat menemukan rahasianya selama periode pengalaman yang begitu lama, menurut Anda apa perbedaan antara memiliki rahasia seperti itu di tangan kita dan tidak memilikinya? Menurutku juga begitu. Pada saat ini, Gu yang menambahkan kata-kata Murong Sue dan berkata, jika memang ada rahasia di rawa Yun Fang, Istana Bintang juga memiliki benteng di sini, dan itu pasti sudah dieksplorasi sejak lama. Jika tidak, itu akan menjadi rahasia, artinya dengan kekuatan Star Palace, tidak ada cara untuk menjelajahi rawa Yun Fang, jadi mengapa kita para murid Star Palace harus serius dengan hal ini? Memikirkan benteng Istana Bintang di kota Tianlong, ekspresi Zhao Heng dan yang lainnya akhirnya menjadi tenang. Hanya Fang Tianan yang masih memiliki mata berbinar saat ini. Apa yang tidak disangka Fang Tianan adalah bahwa kepemilikan akhir peta yang terkait dengan rawa Yun Fang ini akan tetap jatuh ke tangan Kaidai, tidak, tepatnya, akan jatuh ke tangan Kaidai dan wanita berbaju hijau. Hal ini membuat suasana di seluruh lokasi lelang semakin menyedihkan. Fang Tianan memperhatikan bahwa ketika dia menawar peta Yun Fang, beberapa keluarga di dunia kultifator ini mencoba bersatu dan menawar. Namun, hasil akhir tetap diraih oleh Kaidai dengan sangat mendominasi. Hal ini membuat Fang Tianan merasa bahwa Kaidai dan wanita berbaju hijau tidaklah sederhana. Pada saat yang sama, dia sepertinya telah melihat bahwa setelah pelelangan selesai, seluruh kota Tianlong akan menjalani ujian pertempuran kultifator. Kubilang, kedua wanita ini benar-benar tidak kenal takut. Ye Yuksuan, yang berada di samping guyang, menggumamkan sesuatu dengan lembut. Bukannya mereka yang tidak tahu tidak takut, tetapi mereka di sini hanya untuk menimbulkan masalah. Gu yang menganalisis dan berkata, tidakkah kamu melihat mata para praktisi di sekitar mereka yang memandang mereka berdua. Sepertinya mereka akan memakan keduanya. Zhao Heng berkata sambil tersenyum masam, untungnya, Kaidai dan Kaidai adalah wanita. Jika tidak, jika mereka adalah sekelompok besar kultifator pria, mereka akan saling memandang satu sama lain, satu sama lain dengan tatapan tajam. Bagi dua pria, itu benar-benar membuat orang tak bisa berkata-kata. Hahaha, Gu yang tidak bisa menahan tawa dan memuji, metafora ini bagus dan jelas, hahaha. Kamu masih tertawa. Ye Yuksuan menepuk bahu Gu yang dengan marah. Mengikuti tawa Gu yang, tampaknya semua praktisi di pelelangan memusatkan pandangan mereka pada Gu yang. Tiba-tiba, Gu yang merasakan kulit kepalanya mati rasa. Gu yang menunjukkan sedikit permintaan maaf, lalu dia duduk diam di posisinya tanpa mengucapkan sepatah katapun. Sebaliknya, Zhao Heng dan Mu Chang Tian melihat ekspresi Gu yang dan memperhatikan banyak kultifator. Mereka memandang Gu yang dan sepertinya tidak bisa menahan tawa mereka. Namun, ketika memikirkan apa yang sedang dialami Gu yang sekarang, Zhao Heng dan yang lainnya, tidak peduli betapa mereka ingin tertawa terbahak-bahak, mereka hanya bisa menahannya, dan itu sangat sulit. Haha, bahkan Fang Tianan tidak bisa menahannya dan menggelengkan kepalanya sedikit. Jelas sekali, alasan mengapa Zhao Heng dan yang lainnya ingin tertawa adalah karena Gu yang kini telah menjadi sasaran tatapan garang banyak kultifator pria seperti yang dibayangkan Zhao Heng dan Mu Chang Tian sebelumnya. Tepat setelah lelang petar awa Yun Fang yang digambar oleh keluarga Long, Fang Tianan berharap lot baru akan dikirimkan ke podium. Tanpa diduga, juru lelang di podium langsung mengumumkan bahwa kali ini lelang berakhir di sini. Apakah ini sudah berakhir? Zhao Heng menatap kosong, bukankah ini terlalu mendadak? Tidak hanya Zhao Heng yang merasakan hal yang tiba-tiba, tetapi Fang Tianan juga sangat terkejut. Namun, saya pikir pil pengumpul ki tingkat pertama dengan poladan, yang awalnya merupakan akhir dari lelang ini, telah dibatalkan, dan pil pembersih sum-sum tingkat ketiga dengan poladan yang disediakan oleh Fang Tianan telah terjual sebelumnya lelang berhasil dilakukan, jadi masuk akal untuk menggunakan petar awa Yun Fang, yang dapat menyebabkan persaingan gila-gilaan di antara banyak keluarga pembudidaya, sebagai akhir dari lelang ini. Ini terlalu mendadak, kata Fang Tianan diam-diam. Apalagi ketika Fang Tianan melihat ekspresi keheranan di wajah para praktisi di pelelangan, lambat laun dia menjadi lega kembali, dan dia merasa semakin sedih dengan pengalaman pelelangan ini. Sepertinya dia tiba-tiba kembali ke keadaan tenang dari suasana yang intens, seperti momen ketenangan sebelum badai. Di lokasi lelang khusus terakhir lelang kota Tianlong, jika Anda ingin pergi dengan selamat, Anda harus melewati jalur luar angkasa yang didirikan oleh Istana Bintang. Tidak peduli apakah Anda mau atau tidak, atau seberapa besar Anda ingin meninggalkan hati Anda sesegera mungkin, Anda harus melalui pengaturan Istana Bintang. Ini adalah otoritas Star Palace. Tidak ada cara untuk mematahkan kekuatan apapun dalam jurisdiksi Istana Bintang. Oleh karena itu, setiap penggarap yang datang ke pelelangan untuk mengikuti penawaran hanya dapat mengantri dan meninggalkan tempat pelelangan secara berurutan. Fang Tianan memperhatikan bahwa Kaidai dan wanita berbaju hijau masih tidak memiliki ekspresi cemas saat ini. Fang Tianan tidak bisa tidak bertanya-tanya bahwa meskipun mereka berdua adalah praktisi Grandmaster Realm, hidup mereka tidak akan dalam bahaya ketika mereka bertemu dengan praktisi real person dan dikejar serta dicegat para penggarap alam meningkat. Ketika saatnya tiba, kebisingan yang disebabkan oleh ini pasti sangat besar. Mungkinkah kedua orang ini sama sekali tidak khawatir? Kedua orang ini berhasil menawar dua barang paling berharga di seluruh lelang. Apakah karena takut atau ada alasan lain? Fang Tianan tidak bisa menahan diri untuk tidak berpikir keras. Tentu saja, meskipun Kaidai dan wanita berbaju hijau ingin meninggalkan lokasi lelang secepat mungkin, itu tidak mungkin. Semua pembudidaya yang telah memperoleh sesuatu dalam pelelangan harus tinggal dan menukar barang yang mereka beli dari penanggung jawab Istana Bintang. Melihat kerumunan orang di pintu masuk lorong luar angkasa, Fang Tianan tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik guyang dan orang lain di sekitarnya, dan menyarankan melihat suasana saat ini, sepertinya mungkin ada perkelahian atau sesuatu seperti itu nanti. Kalian harus pergi dulu. Bagaimana denganmu? Gu yang bertanya. Bukankah sudah disepakati sebelumnya bahwa saya mungkin akan tinggal di akhir, atau saya bisa mendiskusikannya langsung dengan penanggung jawab di sini? Bukan ide yang buruk untuk pergi bersama mereka. Bagaimanapun, saya harus tinggal dan menebus uangnya. Itu biji yang istimewa. Fang Tianan menjelaskan, bagaimana denganmu? Ada terlalu banyak orang. Jika kamu pergi lebih dulu, kamu mungkin akan mendapat masalah pada akhirnya. Tidak apa-apa. Sebelum Gu yang bisa menjawab, Murong Sue mengangguk dengan tegas. Ayo pergi ke alun-alun di luar dulu. Fang Tianan mendengar ini. Dia hanya bisa sedikit mengernyit. Murong Sue sepertinya bermaksud begitu. Tinggalkan situs lelang terlebih dahulu. Pihak lain sangat senang, tetapi jika Anda ingin terus meninggalkan pihak lain dan bertindak sendiri. Murong Sue tidak mudah diajak bicara. Fang Tianan tidak bisa menahan senyum pahit dan berkata, Baiklah, karena kamu tidak takut akan masalah, maka tentu saja saya juga tidak akan takut. Menyaksikan Gu yang dan rombongannya meninggalkan lokasi lelang satu demi satu di bawah pengaturan anggota Istana Bintang, Fang Tianan melihat sekeliling, lalu berbalik dan berjalan menuju pintu masuk di sebelah mimbar. Di sana, itu adalah tempat di mana Fang Tianan telah berdiskusi dengan penanggung jawab benteng Istana Bintang sebelumnya, dan itu juga merupakan tempat di mana semua pembudidaya yang telah memperoleh sesuatu dalam lelang ini bertukar dan memperdagangkan barang-barang yang telah berhasil mereka tawar. Kedatangan Fang Tianan secara alami diterima oleh penanggung jawab benteng Istana Bintang. Sepertinya panen Tuan Fang kali ini cukup bagus. Pihak lain tersenyum, seolah dia tidak khawatir dengan kekacauan yang akan datang. Bukankah pelelangan hanya untuk semua orang mengambil apa yang mereka butuhkan? Fang Tianan hanya bisa berkata seolah ingin bersosialisasi, bagaimana dengan barang yang saya beli? Semua dana akan dipotong dari beberapa barang yang saya berikan. Itu sudah disiapkan untuk Tuan Fang sejak lama. Orang yang bertanggung jawab atas benteng Istana Bintang masih berkata sambil tersenyum, ini. Namun, Tuan Fang masih memiliki banyak penghasilan. Haruskah saya memberikannya kepada kamu sekarang, atau saat aku kembali ke kediamanku? Apakah ini merepotkan? Fang Tianan bertanya dengan aneh sambil mengambil biji khusus dan memeriksanya. Dalam lelang ini, meskipun semua orang menggunakan chip saat menawar, jika menyangkut penyelesaian spesifik, itu adalah properti khusus di dunia pembudidaya. Orang yang bertanggung jawab di Istana Bintang menjelaskan, ini seperti tumbuhan, bahan, atau ramuan, del, dapat digunakan untuk penyelesaian. Kalau begitu tolong bantu saya membawanya ke kediaman saya. Fang Tianan memikirkannya dan menyadari bahwa apa yang disebut, keripik, hanyalah mata uang umum di dunia kultifator ini. Namun, dibandingkan dengan dunia kultifator lainnya, terdapat perbedaan yang jelas. Bagi para pembudidaya, bahan-bahan asli itu lebih penting. Khusus untuk murid Star Palace seperti Fang Tianan, apa gunanya memiliki chip di dunia kultifator ini? Orang yang bertanggung jawab atas benteng Istana Bintang di depannya jelas memikirkan tentang Fang Tianan, jadi dia akan mempertimbangkan untuk menggunakan ramuan tertentu, bijih, del, untuk membayar sisa pendapatan Fang Tianan. Ngomong-ngomong, tolong rahasiakan masalah kedua pilku. Kata Fang Tianan kepada pihak lain. Saya mengerti, saya mengerti. Orang yang bertanggung jawab atas Istana Bintang mengangguk setuju. Fang Tianan tersenyum ke pihak lain, mengangguk, lalu diam-diam berbalik dan pergi. Sebaliknya, penanggung jawab Istana Bintang cukup bersemangat dengan penampilan Fang Tianan. Tepat setelah Fang Tianan memberikan dua pil pembersih sum-sum tingkat ketiga dengan pola pil, orang yang bertanggung jawab atas benteng Istana Bintang dengan cermat meninjau kinerja Gu Yangdan yang lainnya setelah tiba di kota Tianlong, dan pesan pemberitahuan dikirim dari bintang Istana tempat Fang Tianan dan partainya berlatih di sini. Jelas sekali, identitas Fang Tianan sebagai murid langsung Istana Bintang bukanlah rahasia di mata penanggung jawabnya. Mampu menjalin hubungan dengan murid langsung Istana Bintang, atau bahkan menjaga rahasia, tentu saja merupakan kesempatan bagus bagi penanggung jawab benteng Istana Bintang di kota Tianlong. Fang Tianan mungkin tidak peduli dengan hubungan seperti itu, tetapi orang yang bertanggung jawab ini peduli. Tidak mungkin untuk mengatakan bahwa Fang Tianan mengatakan sepatah kata pun untuknya di Istana Bintang. Kemudian, setelah personel Istana Bintang dipindahkan, tidak mungkin untuk mengatakan bahwa dia akan memiliki kesempatan untuk memasuki gerbang gunung Istana Bintang. Ketika Fang Tianan kembali ke lokasi pelelangan, hanya ada segelintir pembudidaya yang menunggu untuk melewati lorong luar angkasa, dan kebanyakan dari mereka adalah mereka yang telah memperoleh sesuatu dari pelelangan. Fang Tianan tidak segera keluar dari tempat pelelangan, melainkan diam beberapa saat. Sampai Fang Tianan melihat Kaidai dan sosok wanita berbaju hijau berjalan keluar dari tempat pertukaran barang, Fang Tianan diam-diam datang ke pintu masuk lorong luar angkasa. Meskipun menurut prediksi Fang Tianan, Kaidai dan wanita berbaju hijau telah menawar dua item, keduanya bernilai relatif tinggi, waktu yang dihabiskan untuk pertukaran pasti akan lebih lama daripada miliknya memastikan bahwa mereka berdua mengikuti Fang Tianan, dapatkah Fang Tianan merasa lega sepenuhnya. Fang Tianan tidak tahu apa yang sedang terjadi di alun-alun pusat kota Tianlong saat ini, tetapi menggambarkannya sebagai disergap dari semua sisi jelas merupakan pernyataan yang meremehkan. Jika seseorang secara tidak sengaja membawa sesuatu yang banyak dikejar oleh para pembudidaya dan dengan gegabuh datang ke alun-alun melalui lorong luar angkasa, pasti akan terasa tidak nyaman diserang oleh semua orang. Alasan yang lebih besar mengapa Murong Sue bersedia meninggalkan lokasi lelang terlebih dahulu dan menunggu Fang Tianan di alun-alun adalah untuk mempersiapkan kemunculan Fang Tianan dan untuk waspada dan bahkan siap untuk berperang. Fang Tianan menarik napas panjang dan melangkah ke lorong luar angkasa. Ketika tubuh Fang Tianan muncul di alun-alun, Fang Tianan segera menyebarkan kesadarannya. Tentu saja, sebentar lagi, Fang Tianan merasakan bahwa Murong Sue dan yang lainnya sedang berkumpul. Beberapa dalam posisi bertahan, beberapa bersiap untuk menyerang, dan beberapa bahkan memperhatikan jalan keluar dari lorong luar angkasa. Sedangkan untuk anggota keluarga besar lainnya, hal ini bahkan lebih benar. Seolah-olah pintu keluar dari lorong luar angkasa di alun-alun pusat saat ini adalah fokus dari seluruh kota Tianlong. Fang Tianan tersenyum tipis pada Murong Sue dan kelompoknya, dan berjalan ke arah itu. Tiba-tiba, Fang Tianan mengerutkan kening. Apakah seseorang mengincarku? Fang Tianan bergumam diam-diam. Tidak. Tepatnya, Fang Tianan telah merasakan perhatian banyak orang ketika dia pertama kali muncul, tetapi dibandingkan dengan sekarang, itu sedikit tidak berarti. Seharusnya tidak. Pikir Fang Tianan, bahkan jika seseorang ingin mengincar dia dan biji khusus yang telah dipanen Fang Tianan, dia seharusnya melancarkan serangan saat Fang Tianan muncul. Jika tidak, cobalah bersembunyi sebanyak mungkin, tertinggal di belakang Fang Tianan dari kejauhan, pergi ke tempat terpencil, lalu lancarkan serangan. Sama sekali tidak ada alasan, dan hal itu tiba-tiba terungkap sebelum Fang Tianan mengambil beberapa langkah. Saat berikutnya, Fang Tianan sepertinya memikirkan sesuatu, dan tiba-tiba, semua kesadarannya mengalir ke belakangnya. Ups, kedua orang ini memanfaatkan celah ini. Fang Tianan tidak bisa menahan senyum masam. Tepat di belakang Fang Tianan, ada dua wanita yang lapang seperti peri, mengikuti dari dekat. Kalau bukan Kaidai dan wanita berbaju hijau, siapa lagi? Saat Fang Tianan menyebarkan kesadaran spiritualnya, Kaidai sepertinya mengira Fang Tianan akan melakukan ini. Tiba-tiba, kesadaran spiritualnya muncul dengan gila-gilaan, sehalus angin musim semi, mengandung energi spiritual Fang Tianan, dan sama ganasnya seperti angin musim gugur, memenuhi seluruh alun-alun dengan seluruh energi spiritual. Tiba-tiba, kekacauan terjadi di alun-alun pusat kota Tianlong. Hampir pada saat energi spiritual Kaidai memenuhi seluruh alun-alun pusat kota Tianlong, kegelisahan di hati semua pembudidaya yang tetap berada di alun-alun semakin meningkat. Fang Tianan melihat bahwa bahkan Gu Yang, Zhao Heng dan lainnya, yang merupakan murid istana bintang, pertama kali menunjukkan sedikit kesurupan di mata mereka saat ini, dan kemudian menatap Fang Tianan, dengan penuh tekat. Seolah-olah Fang Tianan telah menjadi sasaran kritik publik saat ini, dan Gu Yang serta Zhao Heng akan maju dan mundur bersama Fang Tianan. Praktisi lain yang bersembunyi atau tinggal secara terbuka di alun-alun juga menunjukkan keinginan terdalam mereka. Tanpa perlu ada yang memberi perintah sama sekali, semua praktisi di alun-alun mulai mengambil tindakan. Para pembudidaya yang berjalan di depan Fang Tianan dan keluar dari lokasi pelelangan, dan yang telah memperoleh sesuatu dari pelelangan, secara alami melarikan diri ke pinggiran alun-alun dengan putus asa. Dan para pembudidaya yang berencana untuk tinggal sejak awal, menyergap dan membasmi beberapa penawar untuk barang yang mereka nantikan, saat ini, melancarkan serangan gila. Semua orang sepertinya bermata merah. Dalam keadaan linglung, bahkan para praktisi yang tidak memiliki banyak pemikiran di dalam hati mereka dan hanya menyaksikan kegembiraan di alun-alun pusat pun dipaksa untuk ikut berperang dalam situasi kacau ini. Hanya yang diperhatikan Fang Tianan adalah bahwa Murong Sue di antara kelompok Singdian tampak sedikit lebih tenang saat ini. Tapi itu hanya Murong Sue. Fang Tianan berpikir bahwa itu mungkin ada hubungannya dengan Murong Sue yang menyadari keberadaan kekuatan bintang. Tetapi, apa pengaruh ketenangan Murong Sue terhadap seluruh alun-alun yang kacau balau? Teriakan pertempuran dan benturan senjata terdengar satu demi satu, menggugah hati setiap penggarap di alun-alun. Puff! Saat bekas luka muncul di tubuh kultifator pertama, sendewa darah merah tiba-tiba muncul di alun-alun, yang sepertinya merupakan pemandangan berdarah ini. Ini benar-benar mengilhami kegelisahan haus darah di hati setiap kultifator. Terlepas dari pertempuran sebelumnya, ada juga kultifator yang ragu-ragu, atau mereka yang ragu, tetapi pada saat ini, mereka semua melancarkan serangan abis-habisan. Kamu datang dan aku pergi. Terjadi kekacauan di tempat kejadian. Pada saat-saat seperti itu, kedua belah pihak dalam pertempuran, apakah Anda masih membutuhkan alasan? Fang Tianan memperhatikan apakah itu Gu Yang, Zhao Heng dan lainnya. Semua ditarik oleh kekuatan Ki yang tidak dapat dijelaskan, mereka semua berpartisipasi dalam huru-hara dengan antusiasme gila yang sama. Murong Sue sendirian dan ingin menghentikannya. Namun, semua murid yang mengalami kali ini di Singdian tetap tinggal di alun-alun pusat kota Tianlong. Meskipun kekuatan Murong Sue sedikit lebih tinggi dari yang lain, jika dia mau sulit untuk sepenuhnya membangunkan orang-orang lain yang telah jatuh ke dalam kondisi kegilaan sendirian. Sebagai upaya terakhir, Murong Sue hanya bisa bergabung dengan kelompok pertempuran. Begitu rekannya menghadapi krisis, Murong Sue akan muncul di samping rekannya dan bertarung dengannya. Dapat dikatakan bahwa Murong Sue seperti cadangan di antara kelompok sahabat ini. Dia akan muncul di tempat yang paling berbahaya. Namun, saat pertempuran berlanjut, setelah cakupan pertempuran secara bertahap meluas untuk kelompok orang di Istana Bintang ini, tekanan pada Murong Sue akan menjadi semakin berat. Tampaknya dalam sekejap, ada lebih banyak lagi suara ratapan di alun-alun pusat kota Tianlong. Jeritan dan pertengkaran dalam kata-kata hanya bisa mendorong seluruh adegan ke puncak kekacauan. Ini jelas bukan sesuatu yang bisa dicapai hanya dengan mengandalkan kekuatan kesadaran spiritual. Fang Tianan bergumam dengan ekspresi yang rumit. Tanpa sadar, Fang Tianan menoleh dan menatap Kaidai dan wanita berbaju hijau. Dapat dikatakan bahwa titik pusat dari seluruh alun-alun adalah tempat Fang Tianan dan Kaidai berdiri. Dan Fang Tianan tahu betul bahwa semua kekacauan itu disebabkan oleh dua wanita di matanya. Tentu saja, kesadaran Fang Tianan sendiri juga terbungkus dalam energi kesadaran Kaidai dan menyebar ke sekitar alun-alun. Fang Tianan sangat jelas tentang semua perubahan yang terjadi di alun-alun, dan bahkan memiliki pemahaman yang tidak biasa tentang mentalitas setiap petarung. Menurut spekulasi normal Fang Tianan, tindakan Kaidai tidak diragukan lagi menempatkan dirinya dan Fang Tianan dalam pengepungan semua orang. Bagaimanapun, energi spiritual yang menyebar sepenuhnya dipicu oleh nafas kedua orang tersebut, membakar seluruh alun-alun pusat. Namun, yang mengejutkan Fang Tianan adalah bahwa tujuan awal dari para pembudidaya ini mungkin sebenarnya untuk Fang Tianan dan Kaidai, seolah-olah mereka adalah rekan Fang Tianan, Gu Yang dan kelompoknya. Selama pertempuran, mereka secara bertahap mendekati tempat Fang Tianan berdiri. Berbeda dengan para kultifator dengan motif tersembunyi, Gu Yang dan yang lainnya hanya datang untuk membantu Fang Tianan. Namun, dalam perjalanan mereka ke depan, seolah-olah dengan sengaja, para penggarap akan muncul di tempat yang tidak seharusnya, sehingga menghalangi tindakan Gu Yang dan kelompoknya. Saat menghadapi situasi seperti ini, satu-satunya cara untuk menyelesaikannya adalah dengan bertarung. Kalian berdua, kalian seharusnya sangat bangga sekarang, kan? Fang Tianan tersenyum pahit dan berkata kepada Kaidai dan wanita berbaju hijau, yang membuatku sedikit aneh adalah, kenapa kalian tidak pergi tepat waktu saat ini? Akhirnya, saya bertemu seseorang yang mengerti. Kaidai sepertinya mengira Fang Tianan akan menanyakan pertanyaan ini, dan berkata, namun, saya hanya memahami setengahnya. Tidakkah menurutmu kita semua sudah tersisa? Mulai sekarang terus, pertarungan di sini akan terus berlanjut, kan? Maksudmu, Fang Tianan mengerutkan kening dan bergumam, sengaja membuat pertempuran di sini lebih intens. Ini sama sekali tidak ada gunanya bagi kalian berdua, kan? Jika Kaidai dan kedua gadis itu menciptakan situasi kacau untuk memfasilitasi pelarian mereka, Fang Tianan tidak akan terkejut. Meskipun praktisi di dunia nyata akan terluka dalam pertarungan langsung, dan meskipun sangat sengit, jika Kaidai dan kedua gadis itu benar-benar harus melakukannya sendiri, tidak mungkin untuk mengatakan bahwa nasib para praktisi di dunia nyata akan terluka, seluruh alun-alun akan menjadi lebih tragis lagi. Anda tahu, Kaidai dan dua lainnya berada di level master. Namun, perkataan Kaidai saat ini membuat Fang Tianan mengerti bahwa kekacauan saat ini jelas-jelas disebabkan oleh Kaidai dengan sengaja. Bahkan tujuannya bukan untuk memudahkan pelariannya sendiri. Hal ini membuat Fang Tianan sedikit marah. Fang Tianan tidak akan bersimpati dengan praktisi yang tidak dia kenal. Masalahnya adalah Guyang dan orang lain yang bersama Fang Tianan juga terjebak dalam perkelahian seperti itu. Jika ada kerusakan, itu bukan yang ingin dilihat Fang Tianan. Tidak ada kelebihannya, tapi tidak ada kekurangannya kan? Kaidai berkata sambil tersenyum, Tapi kamu, orang ini, benar-benar melebihi ekspektasiku. Kamu benar-benar bisa memadatkan kesadaran spiritualmu dalam alam kekuatan seperti itu. Karena kalian berdua tidak ingin pergi, maka saya akan pergi dulu. Fang Tianan merenung dan berkata, Bagaimanapun, sumber dari semua fenomena ini juga mengandung sebagian energi spiritual saya. Jika saya pergi tiba-tiba, mungkin kekacauan akan terjadi, di sini akan menghilang secara alami. Sepertinya kamu cukup pintar. Kaidai berkata dengan acuh tak acuh, Kamu sebenarnya tahu bahwa aku harus mengandalkan kekuatan spiritualmu sebelumnya untuk menyebabkan semua ini. Namun, kamu selalu seperti ini. Kamu pintar, kamu pintar, Tidak terlalu naif untuk berpikir bahwa kamu benar-benar bisa pergi dari sini dengan mudah, kan? Apakah kedua orang itu ingin mempertahankanku? Fang Tianan tiba-tiba menunjukkan senyuman aneh di bibirnya. Jika Kaidai dan wanita berbaju hijau lebih penasaran dengan Fang Tianan, maka Fang Tianan juga sangat penasaran dengan Kaidai dan wanita berbaju hijau. Sebagai dua praktisi tingkat master, bagaimana mereka bisa muncul di kota Tianlong secara kebetulan? Fang Tianan segera memikirkan pelelangan yang diadakan oleh kota Tianlong. Kaidai dan wanita berbaju hijau kebetulan menawar dua item pada lelang terakhir. Yang pertama adalah pil pembersih sum-sum tingkat ketiga dengan pola pil yang disediakan oleh Fang Tianan, yang kedua adalah peta rawa Yunfang. Yang pertama untuk sementara ditambahkan oleh Fang Tianan, yang meminta penanggung jawab Star Palace di sini. Bahkan jika Kaidai dan Kaidai akhirnya menawar pil pembersih sum-sum tingkat ketiga, itu tidak berarti apa-apa. Sebaliknya, itu adalah peta rawa Yunfang. Jika tebakan Fang Tianan tidak salah, itu seharusnya menjadi gol pertama Kaidai saat mereka datang ke kota Tianlong. Tanpa disadari, Fang Tianan merasa kesal. Bagaimana jadinya jika saya juga ikut serta dalam penawaran peta rawa Yunfang di pelelangan? Adapun dalam waktu singkat ketika Fang Tianan dan Kaidai sedang berbicara, beberapa pembudidaya akhirnya menerobos pengepungan dan mencapai Fang Tianan dan Kaidai. Ketika Fang Tianan melihat bahwa dia bukan murid istana bintang, dia secara alami menghindar dengan tenang dan menghindarinya. Para pembudidaya yang menyerang Kaidai dan wanita berbaju hijau tidak seberuntung itu. Kaidai hampir tidak mengambil tindakan apapun, dia hanya menggunakan kekuatan kesadarannya untuk secara langsung membuat kultifator tetap di tempatnya, tanpa serangan apapun. Saat berikutnya, kultifator itu memegangi kepalanya dengan tangannya, berjongkok dan meratap seolah-olah dia sedang mengalami rasa sakit yang tidak manusiawi dalam pikirannya. Suara keras yang membubung ke langit, bahkan semua pembudidaya yang bertarung di alun-alun pusat tergerak olehnya. Hah! Fang Tianan bergumam seolah dia telah menemukan sesuatu saat ini, sebenarnya seperti ini. Fang Tianan merasakan momen ketika kesadaran Kaidai terus-menerus berdampak pada kultifator yang mendekat, menyebabkan dia menghentikan serangannya. Kekuatan kesadaran spiritual yang awalnya memenuhi area sekitar alun-alun dan mempengaruhi banyak kultifator telah sedikit memudar. Meskipun demikian, di mata kultifator lain, perubahan energi spiritual seperti itu sangat kecil. Namun, siapa yang membiarkan energi spiritual Fang Tianan memasuki tubuhnya saat ini? Apakah sebagian terintegrasi dengan energi ilahi yang memenuhi alun-alun? Bukan karena Fang Tianan menunjukkan keterkejutan bahwa Kaidai akan menggunakan serangan spiritual saat ini. Seorang praktisi di level Grandmaster, tidak peduli gaya bertarungnya. Bahkan dalam hal pengendalian energi, tidak sebanding dengan praktisi di dunia nyata. Terlepas dari apakah itu kesadaran spiritual atau kekuatan supernatural, bahkan ketika menggunakan senjata, kekuatan bintang yang mengalir di dalam tubuh jauh lebih tinggi daripada kekuatan para praktisi di dunia nyata. Nabi berada dalam situasi saat ini. Memilih serangan spiritual yang paling sederhana dan paling tidak merepotkan sangatlah tepat. Fang Tianan merasa sedikit penasaran bahwa bagaimanapun juga, sebagian besar energi kesadaran Kaidai terisi di seluruh alun-alun pusat akan berdampak. Perlahan-lahan, Fang Tianan mengungkapkan senyuman di wajahnya yang bingung. Karena kamu memiliki kepercayaan diri untuk menjagaku, dan aku juga sangat ingin tahu tentang kalian berdua, maka suara Fang Tianan berhenti sebentar. Dia berkata, Coba saya lihat apakah kalian berdua benar-benar memiliki kemampuan ini. Apa? Kaidai bertanya dengan rasa ingin tahu, seolah baru pertama kali bertemu Fang Tianan. Kamu sebenarnya ingin menantang kami berdua. Apakah kamu melakukan kesalahan? Nada curiga sepertinya penasaran, bukankah Fang Tianan melihat bahwa keduanya berada di level master. Adapun kekuatan yang ditunjukkan oleh Fang Tianan di tahap tengah alam Tianyuan, bahkan jika dia telah memadatkan kesadaran spiritualnya, dia mungkin tidak dapat mengalahkan hanya satu kultifator alam Grandmaster, apalagi dua. Fang Tianan tidak menjawab kata-kata Kaidai. Begitu dia berbalik, Fang Tianan tiba-tiba berlari menuju pinggiran alun-alun pusat kota Tianlong. Dalam sekejap, Fang Tianan bahkan memilih arah, yaitu jauh dari benteng Star Palace di kota Tianlong. Murong Sue, tolong segera bawa Gu Yang dan yang lainnya kembali ke kediaman mereka. Suara Fang Tianan hampir langsung masuk ke dalam pikiran Murong Sue dengan energi kesadaran spiritualnya, saya akan membawa orang-orang pergi dulu, bertemu denganmu. Pada saat ini, Murong Sue tiba-tiba berhenti berkelahi dan menatap Fang Tianan dengan heran. Namun, ketika Murong Sue melihat ke arah Fang Tianan, sosok Fang Tianan telah menghilang dari tempatnya. Tanpa sadar, mata Murong Sue mengikuti arah menghilangnya sosok Fang Tianan. Tiba-tiba, dua sosok lagi melintas di hadapan Murong Sue. Pada saat yang sama, energi spiritual yang menyelimuti seluruh alun-alun juga menghilang pada saat ini. Bahkan Fang Tianan dan Kaidai telah meninggalkan alun-alun, dan energi spiritual yang tersebar di sini secara alami akan hilang. Hanya pada saat inilah semua kultifator yang masih bertarung tiba-tiba merasa hati mereka rileks, seolah-olah mereka telah mendapatkan kembali kesadaran yang jernih dan mandiri. Namun, ketika melihat situasinya sekarang, gerakan bertarung di tangannya tidak langsung berhenti, malah dia menjadi semakin ganas, menyerang lawannya. Sekarang pertarungan telah dimulai dan keadaannya tidak dapat dijelaskan, mari kita lanjutkan pertarungan. Terutama para kultifator dengan bekas luka di tubuhnya, pada saat ini, keinginan untuk bertarung sepertinya menyimpang dari imajinasi Fang Tianan dan menjadi lebih kuat. Hanya Murong Sue dan rombongannya yang segera berkumpul ketika mereka melihat Fang Tianan pergi. Ketika lebih dari 10 pembudidaya kehidupan nyata berdiri bersama dalam lingkaran, tidak ada seorang pun di seluruh alun-alun yang berani memprovokasi mereka secara langsung. Wanita gila, masalah apa yang disebabkan Tianan kali ini? Gu yang tanpa sadar bertanya pada Murong Sue di sampingnya. Jarang sekali Murong Sue tidak menyerang Gu yang saat ini. Sebaliknya, dia masih melihat ke arah kiri Fang Tianan, saya tidak begitu yakin. Tapi, lagi pula, mata Murong Sue berkedip beberapa kali, dan dia melihat orang-orang di sekitarnya dan berkata, tentang pertempuran yang tidak bisa dijelaskan sebelumnya, apakah kamu benar-benar tidak memiliki kecurigaan sedikitpun. Menurutku tempat ini agak jahat, kata Zhao Heng sambil tersenyum. Itu benar, Mu Chang Tian juga menggema, untungnya, tidak ada dari kita yang terluka. Tidak, saya harus berterima kasih kepada Murong Sue. Jika bukan karena bantuan Anda, saya tidak akan bisa mengatakan itu sekarang, itu sudah hilang. Jangan terlalu sibuk berterima kasih padaku. Aku merasa sedikit aneh ketika mendengar apa yang kamu katakan. Gu yang menganalisis dan berkata, meskipun pikiran kita sangat jernih saat kita bertarung, aku selalu merasakannya, ada yang misterius memaksaku untuk bertarung. Aku merasakan hal yang sama. Sepertinya aku tidak bisa menahan diri, tapi secara sadar, aku merasa itu wajar. Pusu, yang merupakan adik laki-laki Murong Sue, juga mengutarakan pendapatnya. Wanita gila, bagaimana menurutmu? Gu yang tanpa sadar menatap Murong Sue. Tapi kali ini, Gu yang tidak seberuntung itu. Begitu dia selesai berbicara, serangan api Murong Sue yang memenuhi langit langsung menuju ke arah Gu yang. Gu yang tidak bisa menghindarinya. Sepertinya ada api di seluruh langit yang terbang menuju Gu yang dengan sangat cepat. Tidak peduli seberapa keras dia menghindar, tidak ada cara untuk menghindarinya sepenuhnya. Namun, ketika Gu yang merasa seluruh tubuhnya terbakar, dan sebagian energi api menyebabkan suhu permukaan tubuhnya tiba-tiba meningkat, rasa sakit yang menusuk benar-benar berbeda dari reaksi rekan-rekannya. Ah, kamu sebenarnya serius. Gu yang hanya bisa memprotes dengan marah, berteriak dan melompat-lompat secara acak pada saat yang bersamaan. Murong Sue menjadi semakin nyaman dengan serangan penampilan Dharma gagak api miliknya. Sama seperti aksi melawan Gu yang kali ini, meski momentumnya sangat besar dan nyala api memenuhi langit, bahkan Ye Yuk Suan, yang berdiri di samping Gu yang, akan merasakan nafas membara menuju wajahnya serangan ditujukan pada semua orang di sekitar Gu yang. Namun, efek akhir dari serangan itu adalah hanya Gu yang yang terluka oleh api yang memenuhi langit. Orang-orang lainnya, bahkan Ye Yuk Suan yang paling dekat dengan Gu yang, tidak terluka. Saudari Murong Sue, metode seranganmu benar-benar. Ye Yuk Suan melihat pelecehan yang sepertinya diminta oleh Gu yang, dan berkata kepada Murong Sue dengan ekspresi yang agak tidak bisa dimengerti, semakin banyak, semakin dewasa kamu jadinya. Itu karena seseorang terus memaksanya keluar. Kata Murong Sue ringan setelah mendengar ini. Tiba-tiba, suara teriakan Gu yang menjadi sedikit lebih menyedihkan. Saya berani mengakui bahwa dia benar-benar yang menyebabkannya. Gu yang ran, Mukai dan orang lain di sekitarnya tentu saja tidak akan mengungkapkan simpati atas pengalaman Gu yang. Namun, beberapa orang cukup prihatin dengan masalah yang diangkat oleh Gu yang Suo. Apakah perilaku kita sebelumnya benar-benar dipengaruhi oleh orang lain? Gu yang ran juga memandang Murong Sue dengan heran. Seharusnya begitu. Murong Sue mengangguk setelah mendengar ini, merenung sejenak, dan kemudian melanjutkan, saya pikir sebelumnya, Tian Nan dan saya tidak terlalu terpengaruh oleh pengaruh semacam ini, pasti ada sesuatu yang aneh di alun-alun pusat ini, dan itu mungkin serangan energi yang ditujukan pada pikiran kultifator. Apakah itu ditujukan pada pikiran? Setelah mendengar ini, Gu yang ran berkata dengan sedikit terkejut, bukankah itu kesadaran spiritual seorang master di tingkat master? Kesadaran ilahi. Murong Sue sedikit terkejut, dan kemudian matanya berbinar, dikatakan. Saat kamu mengatakan itu, aku memikirkannya, itu sangat mungkin. Tetapi, di dunia kultifator seperti ini, mengapa ada kultifator tingkat master? Zhao Heng bertanya dengan bingung. Katakan padaku, Murong Sue menariknya pergi. Gu yang masih bergumam dengan marah. Lagi pula, dalam memahami dunia kultifator, Gu yang memang yang paling komprehensif di antara semua orang. Menurut penjelasan dari penanggung jawab Istana Bintang di sini, tidak ada kultifator tingkat master di dunia kultifator ini. Gu yang memikirkannya dan berkata, tapi saya tidak tahu apakah Anda masih ingat, Tian Nan sepertinya telah menyebutkan sebelumnya bahwa akan ada kemungkinan seorang praktisi Grandmaster Realem muncul dalam lelang ini. Sepertinya begitu, Zhao Heng mengangguk sambil berpikir. Karena bahkan para pembudidaya Grandmaster Realem telah dimobilisasi, tampaknya kita benar-benar perlu memperhatikan lebih banyak hal dalam pelatihan ini. Ye Yuksuan juga menghela nafas setelah mendengar ini. Sebaliknya, hati Murong Sue menjadi jernih setelah mendengar kata kesadaran ilahi. Mengesampingkan informasi yang disimpulkan oleh Gu yang dan Zhao Heng, hanya suara yang langsung bergema di benaknya pada saat Fang Tianan akhirnya pergi sudah cukup untuk menunjukkan bahwa kemampuan yang digunakan Fang Tianan pada saat itu adalah kesadaran ilahi. Jika tidak, Murong Sue tidak berpikir bahwa Fang Tianan, sebagai seorang kultifator di tahap tengah alam Tianyuan, akan memiliki kemampuan seperti itu. Secara khusus, Fang Tianan secara langsung mencetak informasi tersebut ke dalam pikiran pihak lain, mengarah ke Murong Sue yang berada di alam Tianyuan bersama Fang Tianan. Selain itu, jika kita berani menebak berdasarkan informasi ini, dua wanita yang diperhatikan Fang Tianan saat berada di lokasi lelang telah menjadi tersangka terbesar. Samar-samar Murong Sue merasa bahwa pada saat itu, di antara sosok yang mengikuti Fang Tianan pergi, ada dua sosok anggun. Oleh karena itu, untuk sesaat, Murong Sue merasa pikirannya sangat tidak terduga. Pada usia yang sama dengan Kaidai dan wanita berbaju hijau, bagaimana mereka bisa menjadi praktisi tingkat master? Namun, tampaknya kekacauan di alun-alun pusat kota Tianlong disebabkan oleh kemunculan Fang Tianan, Kaidai, dan wanita berbaju hijau. Murong Sue benar-benar tidak bisa memikirkan kemungkinan lain dalam waktu singkat. Memikirkan hal ini, Murong Sue bertanya kepada Zhao Heng dan Mucang Tian dengan hati-hati tentang keadaan saat mereka bertemu Kaidai. Namun, saat ini, pertempuran di alun-alun pusat kota Tianlong masih berlanjut. Meskipun Fang Tianan, Kaidai, dan wanita berbaju hijau telah pergi, semua energi kesadaran spiritual yang tersebar di alun-alun pusat juga telah menghilang. Murong Sue melihat sekeliling, dan kata-kata yang diucapkan Fang Tianan sebelum pergi terlintas di benaknya lagi, dan dia berkata kepada orang-orang di sekitarnya kita, sebaiknya kita kembali ke benteng Star Palace di sini dulu, dan kemudian melakukan apa saja. Coba pikirkan, selain itu, kita bisa mendapatkan lebih banyak informasi tentang tempat ini dari mulut penanggung jawab, yang selalu lebih berguna daripada tebakan acak kita di sini. Meskipun Gu Yang samar-samar merasakan dari kata-kata Murong Sue bahwa Murong Sue mungkin memiliki beberapa tebakan pasti, namun, Murong Sue tidak punya rencana untuk berbicara untuk saat ini, jadi dia tentu saja tidak bisa bertanya lebih banyak. Gu Yang tidak ingin mengalami serangan oleh Murong Sue lagi. Sekelompok orang, dipimpin oleh Murong Sue dan Gu Yang, dengan tegas memilih arah dan bergegas keluar dari alun-alun pusat kota Tianlong. Bagi Murong Sue dan partainya, tanpa pengaruh energi spiritual, setiap orang dapat menemukan kekuatan puncaknya sendiri. Hal ini relatif sederhana dan mudah untuk ditembus dalam lingkungan seperti alun-alun. Ada pun tindakan lanjutan dari Murong Sue dan partainya, Fang Tianan berhenti memikirkannya setelah dia secara langsung menggunakan kesadaran spiritualnya untuk menanamkan informasi yang perlu dia sampaikan ke dalam pikiran Murong Sue. Dengan kecerdasan Murong Sue, setelah Fang Tianan menggunakan kesadaran spiritualnya, dia berharap pihak lain juga memahami bahwa kali ini, seorang praktisi di tingkat master terlibat, bukan. Penggunaan kekuatan kesadaran spiritualnya secara tiba-tiba oleh Fang Tianan jelas untuk menghibur Murong Sue. Fang Tianan memiliki kemampuan untuk keluar dari krisis bahkan dalam konfrontasi dengan seorang praktisi tingkat master. Oleh karena itu, segera setelah Fang Tianan meninggalkan alun-alun, semua kesadaran spiritualnya menyebar. Di satu sisi, untuk menentukan rute keberangkatannya yang paling tepat. Di sisi lain, Fang Tianan juga perlu memperhatikan kejaran Kaedai dan wanita berbaju hijau tersebut. Jika tidak, bahkan jika Fang Tianan berpikir kecepatannya sangat cepat, apakah dia masih bisa lebih cepat daripada praktisi tingkat master? Dalam benak Fang Tianan, tiba-tiba terlintas di benaknya bahwa sebagai kultifator paling kuat di benua ini, kemampuan yang paling patut ditiru dari seorang kultifator tingkat master adalah terbang di udara. Untungnya, Fang Tianan merasakan melalui kesadaran spiritualnya bahwa Kaedai dan wanita berbaju hijau tidak memilih untuk menggunakan kemampuan tersebut. Tidak apa-apa, tidak apa-apa, gumam Fang Tianan diam-diam, selama pihak lain memiliki keraguan, maka bukanlah tugas yang mustahil bagi Fang Tianan untuk melarikan diri dari tangan Kaedai dan dua lainnya. Jika tidak, dengan kemampuan Kaedai dan Kaedai, begitu mereka menggunakan kekuatan penuh mereka, Fang Tianan berpikir bahwa meskipun dia akhirnya bisa melarikan diri, itu pasti akan berakhir dengan akhir yang sangat tragis. Terlebih lagi, jika Kaedai benar-benar tidak memiliki keraguan, mengapa mereka menggunakan kekuatan kesadaran Fang Tianan untuk mempengaruhi pikiran semua kultifator di alun-alun? Agar lebih lugas, Kaedai dapat sepenuhnya menggunakan kekuatan bintang di tubuhnya untuk menunjukkan kekuatan tingkat masternya. Dalam hal ini, tidak peduli berapa banyak orang yang ada, mereka penuh dengan ketamakan terhadap dua item yang ditawar Kaedai, dan mereka tidak akan berani sombong di depan Kaedai. Anda tahu, di dunia para kultifator ini, tidak ada kekuatan tertinggi yang dapat menjamin bahwa mereka dapat menahan amarah seorang kultifator tingkat master. Sementara Fang Tianan merasakan pergerakan kupu-kupu berwarna-warni dan wanita berbaju hijau di belakangnya, dia terus-menerus menyimpulkan rute yang akan datang dalam pikirannya. Dapat dikatakan bahwa meskipun Kaedai dan kedua gadis itu tidak ingin menunjukkan kekuatan tingkat master mereka di kota Tianlong untuk sementara karena beberapa gangguan, bagaimana jika mereka meninggalkan kota Tianlong. Bukannya Fang Tianan tidak pernah memikirkan alasan mengapa Kaedai dan kedua gadis itu memiliki keraguan di hati mereka. Perilaku Kaedai dan wanita berbaju hijau di toko ramuan liji membuat Fang Tianan sangat jelas dalam hatinya bahwa kedua wanita ini pasti bukan anggota istana bintang-anggota istana bintang. Bagaimana mungkin dia tidak memahami dan mengabaikan dua praktisi muda tingkat master. Terlebih lagi, Kaedai juga dapat memurnikan ramuan afrodisiak khusus. Dari segi kekuatan Kaedai, upaya seperti itu tidak diragukan lagi tidak sesuai dengan statusnya. Selain itu, yang paling penting adalah orang yang bertanggung jawab atas benteng yang didirikan oleh istana liansing di kota Tianlong tidak menunjukkan perilaku khusus apapun setelah melihat Kaedai dan wanita berbaju hijau istana di sini. Jika demikian, Kaedai dan wanita berbaju hijau masih bisa tinggal di toko obat mujarab liji untuk sementara waktu, dan bahkan Kaedai dapat menggunakan toko obat mujarab liji untuk menyempurnakan obat mujarab pertimbangan cermat Fang Tianan. Jika kedua gadis Kaedai adalah anggota dari lima kekuatan besar lainnya kecuali Star Palace, apa tujuan mereka datang ke yurisdiksi Star Palace dengan begitu terang-terangan? Apalagi sekarang, Fang Tianan telah mengetahui kekuatan sebenarnya dari kedua orang tersebut. Terlebih lagi, Fang Tianan bersiap untuk yang terburuk. Jika dia benar-benar mati di tangan Kaedai dan yang lainnya, maka kedua gadis Kaedai pasti termasuk di antara tersangka yang akan dilaporkan oleh Murong Sue dan yang lainnya ke Istana Bintang. Ketika saatnya tiba, konsekuensi yang akan timbul akan sulit ditanggung bahkan oleh seorang praktisi tingkat master, bukan? Adapun Kaedai, setelah membasmi Fang Tianan, mereka akan kembali dan membasmi Zhao Heng dan Murong Sue yang telah mengetahui sebagian dari cerita di dalam yang tidak pernah dipikirkan oleh Fang Tianan. Jika kita benar-benar ingin melakukan ini, situasi pembagian dunia yang setara di antara enam kekuatan besar di daratan pasti akan berubah menjadi pertempuran kacau dalam sekejap. Fang Tianan berpikir bahwa meskipun Kaedai dan keduanya datang ke kota Tianlong, tidak peduli betapa pentingnya tujuan akhir mereka, mereka tidak akan segila itu. Kaedai bahkan merasa ragu untuk menunjukkan kekuatan tingkat masternya di alun-alun pusat, jadi bagaimana dia bisa melakukan hal gila seperti itu. Oleh karena itu, Fang Tianan semakin penasaran dengan identitas Kaedai dan wanita berbaju hijau. Di benua ini, kekuatan apalagi yang dimiliki oleh praktisi muda tingkat master. Dan, itu bahkan bukan satu pun. Fang Tianan tidak akan pernah percaya bahwa Kaedai dan wanita berbaju hijau adalah pemimpin pasukan masing-masing. Fang Tianan menduga bahwa di antara kekuatan seperti itu, meskipun mereka berada di level terendah, masih akan ada master tingkat master lainnya. Dan saat pikiran di benak Fang Tianan terus menyebar, Kaedai dan wanita berbaju hijau semakin dekat dengan Fang Tianan. Bagaimanapun, kesenjangan kekuatan terlalu jelas. Fang Tianan menghela nafas tanpa daya. Bahkan jika seorang praktisi di alam Grandmaster tidak memiliki kemampuan untuk terbang di udara, masih relatif muda untuk melacak orang sungguhan di alam Tianyuan. Bahkan jika Fang Tianan telah meningkatkan kecepatannya hingga ekstrim, tetap tidak ada cara untuk menghindari nasib disusul oleh Kaedai. Ku bilang, kalian berdua tidak ingin melawanku di kota Tianlong, kan? Fang Tianan hanya bisa berbalik tanpa daya di gang yang relatif terpencil, menghadap Kaedai yang semakin jelas dan sosok wanita berbaju hijau berkata, selain itu, jika kita benar-benar bertarung di sini, akan lebih baik jika kita bertarung di alun-alun saja sekarang. Terkikik, terkikik. Kaedai tersenyum genit pada Fang Tianan dan berkata, sepertinya kamu benar-benar berpikir itulah dirimu. Akhirnya, Kaedai dia juga bertanya pada Fang Tianan dengan sedikit bercanda, lakukan kamu pikir kamu benar-benar dapat menerima pukulan dari praktisi tingkat master. Fang Tianan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangkat alisnya dan berkata, percaya atau tidak, saya telah mendengar apa yang Anda katakan sebelumnya, tetapi saya masih berdiri di depan Anda dengan baik sekarang. Oh, ketika wanita berbaju hijau mendengar ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah Fang Tianan dengan heran. Jelas, saat ini, Fang Tianan tidak perlu berbohong. Kemudian, seorang kultifator yang berada di tahap tengah alam Tianyuan dapat menerima serangan dari kultifator alam Grandmaster. Apalagi kultifator alam Grandmaster menyerang dengan seluruh kekuatannya, selama kultifator alam Grandmaster menyerang seorang kultifator di bawahnya tingkat kekuatan mengambil tindakan, yang cukup untuk menunjukkan bahwa serangan seperti itu jelas bukan lelucon. Kalau tidak, tidak peduli itu dia, dia akan malu, atau bahkan menghadapi semua praktisi tingkat master. Sepertinya kekuatanmu benar-benar di luar imajinasiku. KD merenung sejenak dan berkata, kalau begitu, biarkan aku melihat kekuatanmu. Saat dia berbicara, aura Kaidai tiba-tiba meningkat. Sister Kaidai, teriak wanita berbaju hijau tak berdaya. Jangan khawatir, Nona, saya akan berhati-hati. Kaidai menganggup ke arah wanita berbaju hijau, lalu mengalihkan perhatiannya ke Fang Tianan dan berkata, biarkan saya melihat apakah saya bisa. Betapa kuatnya seorang kultifator yang telah memadatkan spiritualnya kesadaran di alam Tianyuan dan memiliki rasa energi khusus. Nona, Fang Tianan mengabaikan kata-kata Kaidai padanya. Bagaimanapun, Fang Tianan siap menghadapi momentum Kaidai segera setelah momentum itu mulai meningkat. Sebaliknya, hubungan antara Kaidai dan wanita berbaju hijau terlihat jelas di depan Fang Tianan untuk pertama kalinya. Jelas sekali, Kaidai dan wanita berbaju hijau memang berasal dari kekuatan yang sama, dan wanita berbaju hijau juga merupakan sosok yang sangat penting dalam kekuatan ini. Pada saat yang sama, Fang Tianan juga memiliki lebih banyak spekulasi tentang kekuatan tersebut. Tepat ketika Fang Tianan menjadi linglung, serangan Kaidai muncul. Yang mengejutkan Fang Tianan adalah tangan Kaidai tidak bergerak sama sekali, dan bahkan ekspresi wajahnya tampak begitu tenang. Di saat yang sama, ada ledakan rasa sakit di benak Fang Tianan. Serangan kesadaran ilahi, Fang Tianan langsung memahami metode serangan Kaidai. Dengan cara ini, kesadaran di lautan kesadaran Fang Tianan tampaknya mampu secara mandiri menahan serangan kesadaran Kaidai pada saat ini. Ya, Fang Tianan bergumam. Tempat di mana Fang Tianan dan mereka bertiga berdiri sekarang masih berada di dalam kota Tianlong. Jika suara pertempuran terlalu keras, pasti akan menarik perhatian para pembudidaya lainnya. Meskipun saat itu sudah tengah malam, sebagian besar tempat di kota Tianlong gelap gulita. Namun, apakah pertarungan antara Fang Tianan dan praktisi Grandmaster Realam akan menjadi kurang aktif? Dapat diperkirakan bahwa ini akan menarik banyak penonton. Inilah mengapa Fang Tianan awalnya merasa Kaidai dan dua lainnya tidak akan memilih untuk menyerang saat ini. Namun, serangan pada tingkat spiritual yang dipilih oleh Kaidai sangat cocok untuk lingkungan saat ini. Ia dapat sepenuhnya mengendalikan kebisingan yang ditimbulkan selama pertempuran dalam jarak tertentu. Namun, dibandingkan dengan Fang Tianan, ini adalah pertama kalinya dia menghadapi serangan spiritual. Terlepas dari tingkat bahaya atau konsekuensinya, persaingan dalam kesadaran spiritual lebih ketat daripada pertempuran langsung. Jika Anda tidak berhati-hati, Anda mungkin akan menjadi idiot. Ini juga merupakan alasan mengapa sebagian besar kultifator tingkat master tidak akan menggunakan kesadaran spiritual mereka untuk bertarung dalam duel kecuali mereka berada dalam situasi hidup atau mati. Faktanya, para praktisi di tingkat master akan berusaha semaksimal mungkin untuk menghindari duel satu sama lain. Persaingan di tingkat kesadaran spiritual, meskipun energi kesadaran spiritual digunakan, itu hanya memainkan peran pendukung, dan yang lebih penting, hanya memainkan peran pendukung. Memainkan peran pendukung, seringkali, hasilnya ditentukan melalui kompetisi kekuatan magis dan kompetisi seni bela diri. Namun, jika seorang kultifator di level master menghadapi seorang kultifator di bawah level master, maka serangan spiritual akan menjadi sangat menguntungkan. Khususnya, ketika seorang kultifator di tingkat master menghadapi lawan yang belum memadatkan kesadaran spiritualnya, keuntungan dari serangan kesadaran spiritual akan lebih jelas. Sebelumnya, alasan mengapa Kaidai memilih menggunakan energi kesadaran ilahi untuk mengganggu pikiran para pembudidaya lain di alun-alun pusat kota Tianlong adalah karena para pembudidaya di tingkat master menghadapi pembudidaya di bawah tingkat master, keuntungan terbesar terletak. Jika tidak, meskipun kekuatan Kaidai telah mencapai level master, masih akan sulit untuk menghindari semua serangan praktisi di alun-alun sekaligus. Kecuali Kaidai memiliki kekuatan magis yang dapat digunakan untuk serangan kelompok. Namun, pada saat ini, karena Fang Tianan telah memadatkan kesadaran spiritualnya, serangan Kaidai di atas kesadaran spiritual Fang Tianan secara alami akan dilawan oleh Fang Tianan. Meski suasana di antara keduanya relatif sunyi saat ini, dan di permukaan, sepertinya tidak ada yang bergerak, namun bahaya di dalam, bahkan wanita berbaju hijau yang tidak ikut serta dalam penyerangan, tidak muncul saat ini. Hanya wanita berbaju hijau, seperti Kaidai, yang dapat mendominasi pertarungan antara Fang Tianan dan Kaidai dengan melancarkan serangan spiritual ke Fang Tianan. Selain itu, sebenarnya tidak banyak keterampilan yang bisa didapat dalam kompetisi kesadaran spiritual. Pertama, hal ini bergantung pada kedalaman kesadaran spiritual kedua belah pihak kedua, hal ini bergantung pada bagaimana kedua belah pihak menggunakan kesadaran spiritual mereka. Setelah Fang Tianan melihat pemandangan di alun-alun tempat, Kaidai menggunakan kesadaran spiritualnya untuk membingungkan semua praktisi. Pada saat ini, ketika bersaing dengan Kaidai untuk mendapatkan kesadaran, Fang Tianan mengambil inisiatif untuk menempatkan dirinya pada pihak yang lebih lemah. Dan metode yang diadopsi oleh Fang Tianan hanya bisa bersifat defensif. Itu adalah kesadaran Kaidai. Begitu dia memfokuskan serangannya ke segala arah, Fang Tianan akan meningkatkan energi kesadarannya ke arah itu pada waktu yang tepat. Meski kali ini, Fang Tianan akan jatuh ke dalam kepasifan yang tak terbatas, tetapi bisakah Fang Tianan menemukan cara yang lebih baik? Fang Tianan jelas tidak memiliki sarana untuk menggunakan kesadaran spiritualnya untuk menyerang lawan, bahkan jika Fang Tianan sendiri memperoleh wawasan tentang kesadaran spiritual setelah memadatkan kesadaran spiritualnya. Ini dapat banyak membantu Fang Tianan, tetapi ini hanya untuk para praktisi yang belum memadatkan kesadaran spiritual mereka. Seolah-olah apa yang ingin dikatakan Fang Tianan ketika dia meninggalkan alun-alun langsung tercetak di benak Murong Sue. Namun, dibandingkan dengan Kaidai, seorang master sejati di tingkat master, penggunaan kesadaran spiritual Fang Tianan tampaknya agak terbatas. Energi spiritual Kaidai, rasanya tidak ada habisnya, seperti lautan. Dan Fang Tianan sendiri merasakan energi spiritualnya, ketika menghadapi kupu-kupu berwarna-warni, seperti perahu kecil di laut. Seluruh orang sepertinya terus-menerus naik dan turun dalam gelombang energi spiritual. Boom! Terdengar. Fang Tianan tiba-tiba merasakannya. Ada getaran di lautan kesadarannya. Perasaan sakit itu seperti meledak langsung di benak Fang Tianan, dan Fang Tianan bahkan tidak punya kesempatan untuk menghindarinya. Sesaat, wajah Fang Tianan menjadi pucat. Puff! Dengan suara, Fang Tianan tidak bisa menahan semburan darah dari sudut mulutnya. Fang Tianan memandang Kaidai. Rasanya juga sedikit lebih pedas. Karena ini sebenarnya hanya kompetisi kesadaran spiritual. Mari kita lihat kesadaran spiritual siapa yang memiliki keuntungan lebih besar. Fang Tianan diam-diam mengambil keputusan. Jika pada awalnya Fang Tianan masih khawatir wanita berbaju hijau di sebelah Kaidai akan mengambil tindakan bersama, maka saat ini Fang Tianan sudah terluka. Tampaknya semua kekhawatiran itu lebih buruk daripada apa yang dialami Fang Tianan saat ini. Apapun situasi yang Anda alami, Anda dapat melepaskannya untuk sementara waktu. Kekuatan spiritual Kaidai hampir tidak memiliki atribut. Meskipun Fang Tianan terpaksa terluka oleh kekuatan kesadaran spiritual Kaidai yang sangat besar, menurut pendapat Fang Tianan, Kaidai mungkin memiliki banyak metode untuk para kultifator yang belum memadatkan kesadaran spiritual mereka, tetapi ini hanyalah beberapa di antaranya tidak banyak berpengaruh saat menghadapi Fang Tianan. Lagi pula, terlalu sedikit peluang untuk menggunakan serangan spiritual dalam pertempuran antar praktisi tingkat master. Meskipun Kaidai sudah menjadi praktisi di level Grandmaster, dia belum dengan sengaja menguasai metode serangan spiritual antar Grandmaster di level yang sama. Terus terang, metode serangan semacam ini tidak hanya sangat langka, tetapi juga sangat tidak berguna meskipun dipelajari. Fang Tianan dapat merasakan bahwa alasan terbesar mengapa dia terluka dalam pertarungan dengan kesadaran Kaidai adalah karena energi kesadarannya terlalu lemah. Fang Tianan bukanlah seorang praktisi di alam Grandmaster. Itu hanya kebetulan bahwa dia telah memadatkan kesadaran spiritualnya ketika dia berada di alam manusia nyata di alam Tianyuan. Jika bukan karena keberadaan lautan kesadaran, pikir Fang Tianan, seorang kultifator yang hanya memadatkan kesadaran spiritualnya pasti sudah lama terperangkap di bawah tekanan momentum serangan spiritual Kaidai yang menghancurkan. Namun, Fang Tianan bukannya tanpa perlawanan sedikitpun. Memikirkan hal ini, Fang Tianan dengan tegas membenamkan pikirannya ke dalam lautan kesadaran, dan, menjalankan energi Phoenix Dharma di tengah dan Tian, sepenuhnya mengaktifkan Totem Phoenix di tengah lautan kesadaran. Bang, seolah tiba-tiba, ada jejak nafas panas di lautan kesadaran Fang Tianan. Menurut pendapat Fang Tianan sendiri, nafas seperti itu hanyalah energi yang penuh dengan atribut api. Namun, begitu energi kesadaran ini menerobos lautan kesadaran Fang Tianan dan menyebar, bahkan Fang Tianan sendiri belum melihat efeknya, itu bisa menyebabkan. Oleh karena itu, setelah Fang Tianan sepenuhnya menstimulasi energi Phoenix Totem di laut kesadaran, dia sangat menantikan seberapa besar kejutan yang akan ditimbulkan oleh kekuatan api kesadaran ilahi kepada Kaidai dan mereka berdua. Hampir segera setelah aura energi atribut api tiba-tiba muncul di lautan kesadaran Fang Tianan, Kaidai menunjukkan ekspresi terkejut di wajahnya. Segera setelah itu, Kaidai sepertinya ingin mengambil kembali energi spiritual yang dia serang dengan tegas. Bagaimanapun, perubahan mendadak dalam aura Fang Tianan membuat Kaidai merasa tidak nyaman. Perasaan ini terlalu tidak dapat dijelaskan oleh para praktisi di tingkat master. Kaidai menggunakan pengalamannya sendiri untuk membuat pilihan yang paling tepat untuk pertama kalinya. Namun, kecepatan penyebaran kesadaran Fang Tianan jauh lebih cepat daripada kecepatan Kaidai menarik kembali energi kesadarannya sendiri. Dalam persaingan antara kedua belah pihak, sebagian besar pertukaran berkisar pada tempat Fang Tianan berdiri. Saat ini, hampir sebagian besar energi spiritual antara Fang Tianan dan Kaidai adalah milik Kaidai. Fang Tianan hanya menempel di area kecil di sekitarnya. Pada saat ini, energi kesadaran Kaidai tiba-tiba menyusut, dan kesadaran Fang Tianan yang menyebar tiba-tiba tampak terlepas dari kurungan, dan dengan cepat mengejar energi kesadaran Kaidai. Segera setelah itu, setelah Phoenix Totem di lautan kesadaran Fang Tianan diaktifkan, api kesadaran ilahi yang terkondensasi juga meledak pada saat ini. Kecepatan itu jauh lebih cepat daripada pemulihan energi spiritual Kaidai. Setelah kesadaran Fang Tianan, seperti harimau yang melarikan diri, dia dengan ganas dan paksa mengejar energi kesadaran Kaidai. Yang sangat mengejutkan Kaidai adalah ketika energi kesadarannya bertemu dengan energi Fang Tianan tanpa sempat menariknya, seolah-olah dia ditelan oleh energi pihak lain. Kejutan di hati Kaidai langsung muncul di wajahnya. Di saat yang sama, wajah Kaidai perlahan memerah. Bukan Kaidai, sebagai seorang kultifator wanita saat ini, dia akan memiliki emosi seperti rasa malu. Faktanya, Kaidai dapat dengan jelas merasakan bahwa bagian dari kekuatan spiritualnya yang tersentuh oleh kekuatan Fang Tianan sebenarnya menghilang tanpa alasan. Energi spiritual yang dia kendalikan tidak dikonsumsi dalam konfrontasi antara kedua belah pihak, melainkan ditelan oleh energi spiritual lawan. Terlebih lagi, ada perasaan takut yang membara di benak Kaidai. Hal ini membuat mata Kaidai menatap Fang Tianan secara bertahap dipenuhi dengan warna-warna aneh. Wanita berbaju hijau yang berdiri di samping Kaidai sepertinya merasakan kondisi Kaidai saat ini. Meski wanita berbaju hijau itu masih sedikit bingung, keterkejutan di matanya tidak bisa disembunyikan. Tanpa disadari, kesadaran wanita berbaju hijau itu menyebar sepenuhnya. Fang Tianan secara alami memperhatikan pergerakan wanita berbaju hijau. Yang mengejutkan Fang Tianan adalah wanita berbaju hijau tidak memilih untuk menyerang Fang Tianan saat ini. Sebaliknya, dia menggunakan energi spiritualnya sendiri untuk membangun penghalang di sekitar Fang Tianan dan Kaidai. Sederhananya, wanita berbaju hijau takut pertempuran antara Fang Tianan dan Kaidai akan merugikan orang yang tidak bersalah, atau menimbulkan terlalu banyak keributan dan membuat praktisi lain menyadarinya. Jika tidak, begitu energi spiritual Fang Tianan berubah dari bertahan menjadi menyerang, di depan Kaidai, hal itu pasti akan memicu babak baru pertempuran yang lebih intens. Tidak, kekuatan kesadaran pria ini sebenarnya mengandung energi api surgawi. Ketika kekuatan kesadaran wanita berbaju hijau membangun penghalang kesadaran di sekitar Fang Tianan dan Kaidai, Kaidai-Dai akhirnya menemukan bahan khusus dalam spiritual Fang Tianan kekuatan. Apa? Setelah mendengar ini, wanita berbaju hijau dengan tegas menghilangkan penghalang kesadaran yang baru saja dia buat dalam sekejap. Mungkin Fang Tianan sendiri kurang begitu paham tentang ciri-ciri api kesadaran. Namun, Kaidai dan wanita berbaju hijau memiliki hati yang sangat jernih. Begitu Anda bertemu dengan seorang kultifator yang memiliki api kesadaran ilahi, maka, sebagai pihak yang bermusuhan, Anda harus berhati-hati dalam menggunakan kesadaran ilahi apapun, jika tidak, setelah kekuatan kesadaran ilahi Anda ternoda oleh kesadaran ilahi lawan, sadar, harga yang harus dibayar sungguh terlalu besar. Sebelum Kaidai, alasan mengapa dia merasa bahwa dia tidak memiliki cara untuk mengendalikan penyebaran kesadaran ilahi, dan memiliki perasaan samar seperti ditelan, adalah karena efek khusus dari api kesadaran ilahi. Jika kesadaran ilahi Fang Tianan bersendewa dengan energi lain, mungkin tidak ada kinerja khusus apapun. Namun, selama ia bersendewa dengan kekuatan kesadaran ilahi, maka, maaf, setelah kesadaran ilahi, itulah yang terjadi, kesadaran ilahi untuk semua kultifator mengetahui kekuatan. Kesadaran dari hampir semua kultifator tingkat master akan ditelan oleh api kesadaran. Tidak, tepatnya, itu dibakar oleh api kesadaran ilahi. Tidak ada cara untuk melakukan kontak dengan situasi ini. Sekali melakukan kontak, kekuatan kesadarannya sendiri akan melemah. Bagaimana dia bisa begitu bodoh untuk terus bersaing dengan Fang Tianan untuk mendapatkan kekuatan kesadaran spiritualnya? Bahkan wanita berbaju hijau awalnya ingin menghentikan pertarungan antara keduanya sebelum dia menggunakan kekuatan kesadarannya. Namun, ketika dia mendengar bahwa kesadaran Fang Tianan sebenarnya mengandung api langit, hampir secara tidak sadar, dia mengambil kembali semua kekuatan kesadarannya. Tentu saja, ini tidak berarti penggarap ranah Grandmaster manapun. Kesadaran spiritual yang menyebar menghadapi api ilahi Fang Tianan, satu-satunya pilihan adalah menghindarinya. Dari segi kekuatan, dia jauh melampaui Fang Tianan, terutama dalam penggunaan kesadaran spiritual. Ada teknik tertentu, dan masih pada ketebalan kesadaran spiritual yang murni. Jika jauh melampaui Fang Tianan, api ilahi Fang Tianan tidak terkalahkan. Ini seperti Fang Tianan bahkan setelah menggunakan kesadarannya sendiri. Jika Anda menyerang para tetua dan penguasa istana bintang, itu tidak akan berdampak besar. Namun, meskipun Kaidai dan wanita berbaju hijau sudah menjadi master di tingkat master, mereka belum menjadi tetua atau bahkan master istana. Oleh karena itu, apakah itu Kaidai atau wanita berbaju hijau, setelah menemukan karakteristik kesadaran Fang Tianan, mereka hanya dapat dengan tegas memilih untuk menghindari tepi api kesadaran. Apa yang agak di luar dugaan Kaidai dan wanita berbaju hijau adalah ketika energi spiritual yang disebarkan oleh wanita berbaju hijau semuanya pulih, dan energi spiritual Kaidai juga dipulihkan satu demi satu, energi spiritual Fang Tianan api tiba-tiba menghilang. Seolah-olah tubuh Fang Tianan benar-benar menghilang di depan mereka berdua. Orang ini tidak memanfaatkan kemenangan untuk mengejarnya. Kata Kaidai penasaran. Segera setelah itu, Kaidai dan wanita berbaju hijau tanpa sadar melihat ke arah di mana Fang Tianan berdiri. Tapi, dimanakah sosok Fang Tianan di sana? Mungkinkah dia telah melarikan diri? Wanita berbaju hijau itu terlihat sedikit curiga. Nona, tolong jangan berpikir begitu. Dalam keadaan seperti itu, jika orang ini tidak memanfaatkan kemenangan, itu akan dianggap sebagai hal yang baik. Bagaimana dia bisa melarikan diri? Mata Kaidai berkedip dan dia berkata dengan analitis, terlebih lagi, jika dia ingin melarikan diri, jika dia dirugikan dalam kompetisi sebelumnya antara dia dan aku, dia bisa saja melarikan diri, jadi bagaimana dia bisa tiba-tiba menunjukkan energi api langit? Ya, wanita berbaju hijau itu hanya bisa mengangguk. Bisa dibilang pergerakan Fang Tianan saat ini memang agak tidak bisa dijelaskan. Namun, saat ini kita tidak dapat menyebarkan kesadaran spiritual kita untuk menanyakan tentang pergerakannya. Wanita berbaju hijau melanjutkan, jika dia benar-benar pergi, tidak apa-apa. Jika dia terus bersembunyi di dalam jika kita menyebarkan kesadaran spiritual kita di sekitar kita, itu akan terjadi, bukankah kita akan jatuh ke dalam perangkapnya. Saya tidak percaya, dia bisa bersembunyi di sekitar kita seumur hidup. Kaidai secara alami berpikir bahwa jika dia menggunakan kekuatan kesadaran spiritualnya untuk menyelidiki, Fang Tianan masih akan mengambil kesempatan dan menggunakan kekuatan kesadaran spiritualnya. Untuk menyelidiki, kebakaran tersebut menyebabkan trauma yang sangat besar pada mereka berdua. Namun, sebagai seorang praktisi di tingkat master, meskipun persepsinya jauh lebih kuat daripada praktisi biasa, bagaimanapun juga, kekuatan Fang Tianan tidak buruk sembunyikan, tidak mungkin dengan menggunakan kesadaran spiritual, sangat sulit bagi Kaidai untuk mengetahui secara akurat di mana Fang Tianan bersembunyi. Kaidai hanya bisa tersenyum pahit. Suatu ketika, sebagai seorang praktisi di tingkat master, begitu dia kehilangan deteksi kesadaran spiritualnya, dia akan menjadi seperti orang buta dalam pertempuran. Jika diberitahu, saya khawatir tidak banyak praktisi yang mempercayainya, bukan? Kaidai dan wanita berbaju hijau untuk sementara tidak dapat menggunakan kekuatan kesadaran spiritual mereka. Namun, Kaidai dengan cepat mengedarkan kekuatan bintang di tubuhnya. Meskipun dia tidak menyerang secara langsung, dia juga menjaga dari serangan diam-diam Fang Tianan. Selain itu, saat membuat postur bertahan, wanita berbaju hijau juga dengan sengaja mengumpulkan kesadarannya menjadi sebuah garis, memilih arah secara acak, dan menyebarkannya dengan cepat. Begitu dia menyentuh energi khusus apapun, energi itu akan segera ditarik. Meski tindakan wanita berbaju hijau agak terlalu berhati-hati, namun karena tidak adanya cara yang lebih baik, wanita berbaju hijau masih bisa mengandalkan keberuntungan untuk menemukan tempat persembunyian Fang Tianan. Namun, setelah mencoba beberapa kali, wanita berbaju hijau itu tiba-tiba mengerutkan kening dan bergumam tidak, menurutku pria ini benar-benar pergi. Kenapa? Kaidai bertanya dengan bingung. Apakah menurutmu ketika aku menggunakan metode kikuk untuk menemukannya, aku masih bisa menemukannya dimanapun dia bersembunyi, tidak peduli seberapa tersembunyinya itu? Wanita berbaju hijau berkata dengan analitis, lagi pula, ya dewa. Arahnya eksplorasi kesadaran itu acak dan tidak ada pola sama sekali. Jika dia benar-benar bersembunyi dan menemukan situasi ini, pasti akan ada gejolak emosi. Namun, kami belum merasakan gejolak emosi apapun di udara selama periode waktu ini, kan? Mata Kaidai berkedip saat dia berkata, jadi, kami berdua sebenarnya dibasmi oleh alam Tianyuan Wah, apakah kamu telah tertipu? Aku khawatir begitu. Wanita berbaju hijau itu tersenyum tak berdaya dan berkata, siapa yang membuat kita memiliki begitu banyak kekhawatiran, dan juga bertemu dengan seorang pria dengan energi api langit. Ham, Kaidai berkata dengan marah, jangan biarkan aku bertemu dengannya lain kali. Kalau tidak, dia akan menjadi lebih menarik. Saat dia berbicara, wajah Kaidai menunjukkan ekspresi mengertakkan gigi. Jika Fang Tianan melihatnya, bahkan seorang praktisi yang tidak takut dengan alam Grandmaster akan merasakan sakit kepala, bukan? Lagipula, siapapun akan merasa tidak nyaman diperhatikan oleh seorang praktisi di alam Grandmaster. Setelah Kaidai dan wanita berbaju hijau menilai bahwa Fang Tianan telah meninggalkan sisi mereka, energi kesadaran mereka meledak hampir seketika. Meski masih ada rasa kehati-hatian dalam tindakan kedua orang tersebut, mungkin tidak ada satupun kultifator di antara puluhan juta orang yang memiliki api kesadaran ilahi. Kesempatan ini sebenarnya lebih jarang daripada bertemu dengan seorang kultifator setingkat master istana di kota Tianlong. Jika Kaidai dan wanita berbaju hijau belum pernah melihat rekaman api langit di film klasik, sulit untuk mengatakan bahwa meskipun mereka bertemu Fang Tianan, mereka tidak akan mengetahui bahwa Fang Tianan memiliki api kesadaran ilahi, kanan. Sepertinya pria ini benar-benar telah pergi. Wanita berbaju hijau memeriksa dengan cermat dan melihat masih ada ekspresi sedih di wajah Kaidai, jadi dia berkata, Pokoknya, kamu tahu, dia adalah murid Singdian, jika kamu benar-benar ingin menemukannya, ada banyak peluang, kan. Uh, Kaidai berkata dengan rona merah yang tak bisa dijelaskan di wajahnya, jika aku pergi ke istana bintang sendirian, bukankah aku akan melemparkan diriku ke dalam jebakan, yang tidak ada bedanya dengan mencari kematian sendiri. Bagus jika kamu mengetahuinya. Wanita berbaju hijau itu berkata tanpa daya, bagaimanapun, meskipun kamu menemukannya, seharusnya tidak banyak yang bisa kamu lakukan untuk melawannya, kan. Siapa yang mengatakan itu? Kaidai tiba-tiba berkata dengan keras, aku membiarkannya, siapa tahu dia akan memiliki energi api langit. Jika aku bisa mengetahuinya sebelumnya, aku akan langsung membasminya. Kesadaran spiritual macam apa yang bisa kamu dapatkan? Bandingkan dengan dia. Jika Kaidai telah bersaing dengan Fang Tianan untuk mendapatkan kekuatan bintang atau kekuatan supernatural sejak awal, hanya dapat dikatakan bahwa hasilnya pasti akan berbeda dari situasi saat ini. Hanya bisa dikatakan bahwa Kaidai memilih arah yang salah saat pertama kali berkompetisi dengan Fang Tianan. Pantas saja orang ini bersumpah sebelumnya bahwa dia bisa melarikan diri dari alam master. Pada akhirnya, Kaidai bergumam dengan enggan, kamu berani menjadi berani. Ayolah! Wanita berbaju hijau berkata dengan marah, jika kamu tidak mengincar orang lain, dia tidak akan merepotkanmu. Namun, setelah kejadian ini, saya lebih optimis tentang dia. Apa maksudmu? Kaidai bertanya dengan rasa ingin tahu. Ngomong-ngomong, ketika Kaidai melihat wanita berbaju hijau, dia juga memiliki perasaan yang tak terlukiskan. Kaidai sangat menyadari identitas wanita berbaju hijau di sampingnya. Meski dari segi kekuatan, tingkat kekuatan Kaidai saat ini sebanding dengan lawannya, Kaidai jauh tertinggal dari Lu Yi dalam hal usia dan bakat. Masih terdapat kesenjangan yang besar di kalangan perempuan. Dan mereka yang bisa diapresiasi oleh perempuan berbaju hijau akan memiliki potensi yang baik. Sejauh yang diketahui Kaidai, di antara teman-temannya, hanya ada sedikit kultifator yang dihargai atau dihormati oleh wanita berbaju hijau itu. Saat ini, ketika saya datang ke kota Tianlong, saya bertemu seseorang yang benar-benar di luar dugaan Kaidai. Namun, ketika saya berpikir bahwa kesadaran Fang Tianan sebenarnya mengandung energi api surgawi, jika Fang Tianan dapat maju ke tingkat master, maka masa depan sangat layak untuk dinantikan. Wajar jika orang seperti itu dihargai oleh wanita berbaju hijau. Terlebih lagi, mengingat Fang Tianan masih sangat muda, sangat jarang bisa mencapai tingkat kekuatan saat ini. Performa seperti itu, jika kita melihat lebih jauh, di dunia kultifator manusia, dia jelas merupakan pemimpin di antara rekan-rekannya, dan di antara klan Ibel tempat Kaidai berada, mereka yang dapat mencapai kondisi seperti itu juga sangat jarang. Mungkin, hanya istriku sendiri yang bisa membandingkannya. Kaidai memikirkan hal ini di dalam hatinya. Untuk sesaat, Kaidai menatap wanita berbaju hijau itu, dan matanya menjadi semakin ambigu. Apa yang kamu pikirkan, wanita berbaju hijau itu memandang Kaidai, seolah-olah dia sedang mengembara, dan tidak bisa menahan menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, Aku hanya mengatakan bahwa dia sebelumnya memperoleh bis Solstone di pelelangan. Jika bis Solstone benar-benar memiliki energi yang kita spekulasikan, sulit untuk mengatakan bahwa itu benar-benar dapat dibuka olehnya. Kalau begitu Nona, kenapa kita tidak memotret batu jiwa binatang ini sebelumnya? Kaidai bertanya dengan aneh. Tujuan utama kami kali ini adalah mendapatkan peta yang sudah kami peroleh. Jika kami harus mendapatkan semua yang kami inginkan di lelang, maka itu akan menjadi tekanan bagi dana kami, bahkan bagi kami. Tindakan ke depan juga akan berdampak besar, kata wanita berbaju hijau sambil mempertimbangkannya. Kalau tidak, pikirkanlah, mengapa kita mengejar orang yang kamu bicarakan dan tidak membiarkannya pergi. Lagipula, kita masih belum berani menggunakan kekuatan level Grandmaster secara langsung untuk bertarung. Pantas saja, dengan analisa wanita berbaju hijau, Kaidai pun cukup setuju, pria itu agak pelit. Keke, kamu, wanita berbaju hijau itu memandang Kaidai sambil masih tersenyum, aku perkirakan lain kali kamu bertemu, itu tidak akan lama. Karena itu, wanita berbaju hijau memimpin untuk meninggalkan tempat di mana Fang Tianan dan Kaidai bertarung. Benarkah, Nona, apakah Anda tidak punya rencana lain? Suara Kaidai terdengar samar, dan sosoknya mengikuti wanita berbaju hijau dan perlahan menghilang ke Tianlong. Tepat setelah Kadi dan wanita berbaju hijau pergi bersama, di sudut gelap tidak jauh dari tempat Fang Tianan berdiri, sosok Fang Tianan berangsur-angsur menjadi jelas. Batu jiwa binatang, tujuan utamanya adalah peta, tekanan finansial. Satu demi satu, kata-kata tiba-tiba keluar dari mulut Fang Tianan. Dan mata Fang Tianan berangsur-angsur menjadi lebih kencang. Terlepas dari apakah komunikasi antara Kaidai dan wanita berbaju hijau itu disengaja, atau apakah mereka sedang menguji apakah Fang Tianan benar-benar telah pergi. Fang Tianan memikirkannya, saat ini, kata-kata yang diucapkan oleh kedua wanita itu, seharusnya tidak ada kemungkinan kepalsuan. Yang disebut batu jiwa binatang seharusnya menjadi biji khusus yang ditawar Fang Tianan di pelelangan. Sedangkan untuk wanita berbaju hijau dan Kaidai, Fang Tianan tidak terkejut karena tujuan akhir mereka dalam pelelangan adalah peta rawa Yunfang. Ngomong-ngomong, Fang Tianan juga berpikir bahwa alasan mengapa wanita berbaju hijau dan Kaidai tidak menawar pedang milik kepala keluarga panjang 300 tahun yang lalu mungkin karena dana yang tidak mencukupi, atau karena mereka ingin menguranginya, harga semaksimal mungkin. Kecil, semua perhatian. Namun, dari beberapa perkataan wanita berbaju hijau dan Kaidai, Fang Tianan tidak bisa menyimpulkan sebanyak mungkin. Namun, ketika dia berpikir bahwa dia bisa bersembunyi di bawah hidung dua kultifator Grandmaster Realem tanpa diketahui oleh kultifator Grandmaster Realem, wajah Fang Tianan menunjukkan kebanggaan yang tak terlukiskan. Bisa dibilang pengalaman ini sangat berkesan bagi Kaidai dan wanita berbaju hijau. Bahkan bagi Fang Tianan, juga sangat mengesankan. Secara khusus, Fang Tianan menemukan metode bertarung yang cukup untuk mendapatkan keuntungan di hadapan para praktisi di tingkat Grandmaster. Tidak, tepatnya, ada dua cara. Pertama, tentu saja, Fang Tianan menjadi semakin sadar akan keefektifan Totem Phoenix di lautan kesadarannya. Yang disebut api kesadaran ilahi, efektifitasnya yang kuat dalam menelan kesadaran spiritual para kultifator lain, sungguh bahkan mengejutkan Fang Tianan sendiri. Yang kedua adalah metode Fang Tianan untuk menghindari deteksi Kaidai dan wanita berbaju hijau. Bukan karena Fang Tianan tidak memikirkannya, setelah dia mendapatkan keuntungan tertentu, dia akan mengandalkan sifat khusus dari api ilahi untuk melancarkan serangan lebih lanjut terhadap Kaidai. Jika memungkinkan, tidak mungkin untuk mengatakan bahwa Fang Tianan juga dapat menyebabkan kerusakan serius pada kesadaran Kaidai. Namun, setelah memikirkannya sebentar, Fang Tianan dengan tegas membatalkan rencananya. Serangan kesadaran ilahi hanyalah salah satu metode serangan dari kultifator tingkat master. Jika Anda benar-benar ingin membicarakannya, setelah Kaidai menghentikan serangan kesadaran ilahi, dia akan beralih ke metode serangan kekuatan bintang, atau bahkan kekuatan magis. Jika Fang Tianan ingin mengatasinya, dia harus melakukan yang terbaik, dan dia mungkin tidak dapat melarikan diri tanpa cedera. Apalagi selain Kaidai, ada wanita berbaju hijau yang juga merupakan praktisi tingkat master. Oleh karena itu, setelah pertimbangan singkat, Fang Tianan benar-benar menyerah dan terus mengandalkan api kesadaran ilahi untuk menyerang. Sebaliknya, mereka memanfaatkan kesempatan ini untuk menyembunyikan sosok mereka dengan baik ketika Kaidai dan wanita berbaju hijau terpana oleh munculnya api kesadaran. Tentu saja, jelas tidak mungkin untuk meninggalkan tempat di mana Anda awalnya berdiri dan menemukan tempat yang relatif tersembunyi untuk menghindari deteksi praktisi Grand Master Realm hanya dengan mengandalkan keterampilan tubuh Anda. Kecuali kecepatan melarikan diri Fang Tianan dapat melebihi kecepatan pengejaran seorang praktisi tingkat master, jika tidak, Fang Tianan tidak akan memiliki kesempatan untuk melarikan diri dari kejaran Kaidai dan wanita berbaju hijau. Setelah banyak pertimbangan, setelah Fang Tianan bersembunyi di sudut gelap tubuhnya, dia segera menggunakan energi luar angkasa di dantiannya untuk mengelilingi dirinya, setidaknya ke arah wanita berbaju hijau dan Kaidai. Menurut Fang Tianan, kekuatan luar angkasa tidak termasuk dalam kategori kekuatan bintang. Terlebih lagi, Fang Tianan belum pernah menunjukkan kekuatan luar angkasa di depan Kaidai dan mereka berdua sebelumnya. Oleh karena itu, saat ini, Fang Tianan tiba-tiba mengaktifkan energi luar angkasa, yang tentunya tidak terduga. Secara khusus, kekuatan ruang yang diaktifkan oleh Fang Tianan tidak digunakan untuk menyerang, tetapi hanya untuk pertahanan, atau, tepatnya, digunakan untuk memblokir penyelidikan Kaidai dan wanita berbaju hijau. Namun, ini adalah pertama kalinya Fang Tianan menggunakan kekuatan ruang untuk membangun lingkaran pertahanan dan sepenuhnya mengintegrasikan tubuhnya ke dalam lingkaran yang dikelilingi oleh kekuatan ruang. Oleh karena itu, dalam hati Fang Tianan, dia masih sedikit gugup pada saat pertama. Hal ini juga membuat emosi Fang Tianan berfluktuasi sangat kuat. Jika bukan karena wanita berbaju hijau dan Kaidai, mereka berhati-hati untuk tidak menyebarkan kesadaran mereka untuk penyelidikan ketika mereka mengambil kembali kesadaran spiritual mereka, yang memberi Fang Tianan kepercayaan diri yang tidak terbatas dan banyak waktu untuk mengikuti desakan ru kekuatan ruang dan sepenuhnya mengintegrasikan diri ke dalam lingkaran kekuatan ruang, Kaidai dan wanita berbaju hijau masih dapat menemukan keberadaan Fang Tianan. Namun, setelah Kaidai dan wanita berbaju hijau menyianyikan jangka waktu tertentu, tampaknya sedikit tidak berdaya untuk mencoba mendeteksi keberadaan Fang Tianan melalui kesadaran spiritual. Semua energi spiritual, bahkan jika menyentuh kekuatan ruang di sekitar Fang Tianan, akan terisolasi dengan baik. Bahkan Kaidai dan wanita berbaju hijau akan sedikit merasa bahwa tempat persembunyian Fang Tianan agak istimewa, dan mereka tidak akan mengira bahwa Fang Tianan bersembunyi di sini. Bagaimanapun, mereka bertiga berada di kota Tianlong. Sekalipun ketiganya berada di sudut yang relatif terpencil dan gelap, tidak ada jaminan tidak akan ada penggarap yang lewat. Ketika Kaidai dan wanita berbaju hijau sedang menyelidiki, mereka lebih mencari aura Fang Tianan dalam lingkup kesadaran spiritual mereka. Adapun fluktuasi energi atribut lainnya, atau nafas orang yang lewat, mereka tidak berada dalam jangkauan pencarian Kaidai dan wanita berbaju hijau. Hal ini membuat Fang Tianan, yang jelas-jelas bersembunyi di samping Kaidai dan wanita berbaju hijau, tetapi masih tidak memiliki peluang untuk ditemukan oleh mereka. Sebaliknya, setelah Kaidai dan wanita berbaju hijau pergi, entah kenapa Fang Tianan memiliki senyuman di wajahnya. Alasan mengapa dia memilih untuk bersembunyi di dekatnya daripada bersembunyi lebih jauh adalah karena Fang Tianan secara alami memiliki beberapa informasi yang ingin dia ketahui tentang identitas kedua wanita tersebut. Fang Tianan tidak berpikir bahwa kedua wanita itu akan pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun setelah mereka tidak dapat menemukannya. Sedangkan untuk panen terakhir, Fang Tianan belum bisa dikatakan puas, namun juga tidak kecewa. Setidaknya, Fang Tianan tahu bahwa biji khusus yang dia dapatkan dalam pelelangan adalah batu jiwa binatang, bukan. 450 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!